Keyboard Immortal Season 19, Paradox Mengingat bantuan yang diberikan penduduk desa sebelumnya, Kiao Suying bergegas untuk membantu mereka memadamkan api dan mengangkut korban. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan menggunakan kekuatannya untuk menopang atap yang runtuh. Tanpa diduga, Zuan tidak melangkah maju untuk membantunya melainkan pergi ke ladang sebagai gantinya. Kiao Suying ingin memanggilnya untuk membantunya, tetapi melihat siluet kepergiannya, dia mendecahkan lidahnya karena kesal. Dia pria yang picik, apakah dia masih menyimpan dendam terhadap penduduk desa atas apa yang terjadi sebelumnya? Zuan menuju tempat paling terang di lapangan, ingin memverifikasi sesuatu dalam ingatannya. Meteor sebelumnya telah pecah berkeping-keping, dan yang terbesar jatuh sekitar setengah kilometer dari desa, menghancurkan kawah besar ke tanah. Bahkan dari kejauhan, Zuan sudah bisa merasakan panas yang memancar ke arahnya, memaksanya untuk menyalurkan kinya untuk menangkisnya. Meski begitu, ia masih belum bisa mendekati bagian tengah kawah karena keterbatasan budidayanya. Masih ada bekas bara api di sekitarnya, yang membuatnya tetap menjauh. Meskipun demikian, dia berhasil menemukan apa yang dia cari. Sederet kata tertulis di meteor terbesar, meninggalkan ekspresi aneh di wajah Zuan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang di atas, bertanya-tanya apakah surga benar-benar makhluk hidup. Ia kembali ke desa dengan berat hati. Kiao Sui Ying segera menuju ke sisinya untuk menyeretnya. Kemana kamu pergi tadi? Karena kamu sudah kembali, kamu harus mengulurkan tangan membantu desa. Petik 2 Namun, Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Apa gunanya? Kami toh tidak bisa mengubah kesimpulannya. Semuanya akan sia-sia. Petik 2 Kiao Sui Ying segera kehilangan ketenangannya. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Ya, mereka memperlakukan Anda dengan buruk sebelumnya, tetapi Anda harus tahu bahwa itu adalah akibat dari hukum ketat negara ini. Apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa mereka memiliki kebaikan di hati mereka. Pada akhirnya, mereka masih menawari kami air dan obat, bukan? Petik 2 Untuk Anda, itu adalah, Zuan mengoreksi. Kiao Sui Ying tercengang. Kamu tidak bisa menyimpan dendam atas itu, kan? Bisakah kamu berhenti bersikap begitu picik sebagai laki-laki? Petik 2 Bukan itu masalahnya di sini. Hanya saja semuanya akan sia-sia. Kamu akan segera tahu, jawab Zuan. Izinkan saya memberi Anda nasihat, jangan repot-repot membuang-buang kekuatan Anda di sini juga. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Kiao Sui Ying mendengus sebelum terjun kembali untuk membantu penduduk desa. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying selama plus satu satu plus sebelas plus sebelas. Zuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat poin rage yang dia terima. Dia benar-benar menaruh dendam padaku, huh? Beberapa saat kemudian, gemeretak tapak kuda tiba-tiba terdengar di kejauhan. Setelah itu, seorang pejabat memimpin satu peleton tentara ke sisi mereka. Keributan yang tidak nyaman terjadi di antara penduduk desa. Bagaimanapun, ini adalah era di mana bertemu dengan seorang pejabat biasanya tidak berarti apa-apa. Kepala desa dengan cepat bergegas maju dan menyapa pejabat itu dengan rendah hati. Tuan Wang, apa yang membawamu ke sini? Bagaimana mungkin saya tidak datang ke sini setelah hujan meteor sebelumnya? Saya perlu melaporkan masalah ini ke pengadilan kekaisaran segera. Tanpa mempedulikan kepala desa, Tuan Wang memberi isyarat kepada bawahannya untuk menggeledah daerah itu dengan lambayan tangannya. Kepala desa ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan Wang, Anda tahu. Desa kami mengalami bencana besar, dan hampir setiap keluarga menderita kerusakan parah. Apakah mungkin bagi hakim untuk menyisihkan sejumlah uang sehingga kita dapat mengatasi krisis ini? Namun, Tuan Wang menyelah sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata itu, istana kekaisaran sedang ketat keuangannya saat ini. Kami sedang melawan ras asing di perbatasan utara saat ini, dan pembangunan istana serta mausolem kekaisaran semuanya membutuhkan uang juga. Anda harus dapat menyelesaikan sesuatu yang sederhana seperti ini sendiri. Jangan merepotkan istana kekaisaran hanya karena hal-hal sepele. Petik 2 Kepala desa semakin gelisah saat dia menjawab, tapi panen kami buruk tahun ini, dan banyak rumah kami telah terbakar. Seorang tentara tiba-tiba bergegas dengan cemas dan menyelah dia dengan laporan mendesak, berita buruk, Tuan Wang. Tuan Wang dengan marah menendang prajurit itu dan berteriak, tunjukkan kesopanan. Prajurit yang marah itu menggosok tempat dia ditendang sambil menunjuk ke arah tempat pecahan meteor itu jatuh. Di, di sana, ada kata-kata di meteor. Petik 2 Kata-kata, mata Tuan Wang berbinar, dia segera berjalan ke tempat yang ditunjuk tentara itu. Jika itu pertanda baik dan saya melaporkannya ke atas, yang mulia mungkin akan mempromosikan saya dalam kegembiraan. Apa yang tertulis di meteor sebenarnya tidak terlalu penting sama sekali. Di sanalah para sarjana masuk. Dengan bahasa fasi mereka, mereka bahkan dapat mengubah kata-kata yang paling biasa menjadi berkah terbesar bagi dinasti Kin. Bagaimanapun, fakta bahwa kata-kata ini datang dari langit sangat penting bagi mereka. Sekelompok tentara dengan cepat mengikuti jejak Lord Wang untuk melihat-lihat, dan beberapa penduduk desa yang penasaran ikut serta. Chen Wei bergegas maju untuk mendukung ayahnya saat mereka berdua mengikuti di belakang prosesi. Dia bertanya dengan lembut, Ayah, mengapa kamu memohon pada pejabat terkutuk itu? Jelas bahwa tidak mungkin dia akan menyumbangkan uang kepada kami untuk membantu kami melewati krisis ini. Anda hanya meminta untuk dipermalukan. Petik 2 Kepala desa menghela nafas dalam-dalam dan berkata, setidaknya itu patut dicoba. Demi penduduk desa, apa arti harga diri dan kehormatan saya? Petik 2 Chen Wei menghela nafas dalam-dalam sebelum memelototi punggung Tuan Wang dengan mata penuh kebencian. Tuan Wang masih bermimpi dipromosikan dan naik ke puncak ketika dia akhirnya melihat kata-kata di meteor dan membeku. Dia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kakinya tiba-tiba berubah sangat goyah sehingga dia hampir tidak bisa tetap berdiri. Bawahannya harus memijat dadanya sebelum akhirnya pulih dari keterkejutan. Eh siapa yang mengukir kata-kata ini? Teriak Tuan Wang. Dia mengarahkan jarinya ke arah penduduk desa saat dia meraum dengan marah, lebih baik kau mengakui kejahatanmu, atau tidak satupun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Kepala desa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Jadi, dia berjalan melewati kerumunan untuk melihat meteor, hanya untuk melihat kata-kata berikut yang tertulis di atasnya, kaisar penguasa pendiri akan mati dan membagi tanahnya. Ini, ini, dia mulai gemetar ketakutan sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Beruntung Chen Wei dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Hah? Apa menurutmu ini semua akan berakhir hanya karena kamu pingsan? Tuan Wang terlalu marah untuk membiarkan masalah ini dengan mudah. Seandainya itu kata lain, dia bisa dengan mudah mengubah arti pesan itu menjadi pertanda baik. Namun, apa yang tertulis di batu meteor itu jelas merupakan penodaan bagi kaisar. Dia tidak akan berani menafsirkannya dengan cara apapun tidak peduli seberapa berani dia. Ayahku benar-benar pingsan. Bantah Chen Wei. Saya tidak peduli apakah dia benar-benar pingsan atau tidak. Sebaiknya aku selesaikan masalah ini, atau aku akan memastikan kalian semua menderita karena ini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tuan Wang mengeluarkan cermin untuk melaporkan masalah ini kepada atasannya. Sementara itu, Zuan hanya melihat ke samping dengan tenang. Dia memperhatikan bahwa cermin itu mirip dengan video call di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak bisa tidak mengagumi sekali lagi betapa menakjubkannya dunia kultivasi. Kurangnya kemajuan ilmiah tidak menghalangi mereka untuk menjadi global sama sekali. Tuan Wang menundukkan kepala dan punggungnya dengan patuh kepada pria di cermin saat dia melaporkan masalah tersebut. Setelah melaporkan masalah tersebut, dia menyimpan cermin sebelum beralih ke penduduk desa dengan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Interogasi setiap penduduk desa, jika kami tidak menemukan siapa yang mengukir kata-kata itu, kalian semua akan mati untuk ini. Petik 2. Keributan besar terjadi setelah mendengar kata-kata itu. Mereka di sini hanya untuk menonton drama, namun siapa yang mengira bahwa mereka akan terlibat dalam kekacauan ini. Bukan kami. Kami semua sibuk mencoba memadamkan api tadi. Petik 2. Kami bahkan tidak bisa membaca, apalagi menulis. Kami telah dianiaya. Semua orang tahu bahwa saya buta. Petik 2. Penduduk desa segera mulai menangis minta ampun. Kiaus Weying menarik tangan Zuan dan bertanya, apakah kamu melihat siapa yang mengukir kata-kata itu? Saya terlalu sibuk mencoba memadamkan api sehingga saya tidak memperhatikan apa yang terjadi di sisi lain. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya dengan berat hati. Seorang penduduk desa tiba-tiba menunjuk ke arah Zuan dan berseru, sepertinya aku melihat pria itu berjalan menuju meteor tadi. Memang, kedua orang itu memiliki latar belakang yang meragukan. Mereka pasti orang yang melakukannya. Petik 2. Banyak orang dengan cepat mengucapkan kata-kata persetujuan. Dengan nyawa yang dipertaruhkan, mereka sangat ingin menyalahkan siapapun yang mereka bisa. Kiaus Weying tercengang. Dia telah membantu mereka karena niat baik sebelumnya, tetapi mereka benar-benar membalasnya dengan cara seperti itu. Seperti inilah manusia, perlakukan itu sebagai pelajaran, kata Zuan. Kiaus Weying melirik Zuan dengan aneh. Huff, kamu berbicara seolah-olah kamu sudah mencapai pencerahan. Kamu bahkan belum setua itu. Petik 2. Apa hubungannya kebijaksanaan dengan usia? Ada orang yang hidup puluhan tahun hanya untuk tetap bodoh, jawab Zuan sambil terus mengawasi pergerakan para prajurit. Dia siap untuk keluar dari pengepungan jika diperlukan. Mendengar kesaksian penduduk desa, Tuan Wang segera mengalihkan perhatiannya kepada mereka berdua. Tentara mereka juga dengan cepat tersebar di sekitarnya, mengelilingi daerah itu untuk mencegah mereka melarikan diri. Saat Zuan hendak melakukan tindakan pencegahan untuk mengekang mereka berdua, sedikit keraguan tiba-tiba muncul di mata Tuan Wang sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Ah, Tuan Censor. Saya telah mencari Anda selama beberapa hari terakhir. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan berada di sini. Petik 2. Lord Censor. Zuan tercengang. Dia berpikir bahwa Tuan Wang sedang mengatakan omong kosong untuk membuat mereka lengah, tetapi dia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada alasan bagi pihak lain untuk mengatakan kebohongan yang tidak berarti seperti itu. Setelah memainkan banyak game di kehidupan sebelumnya, dia segera menyadari bahwa misi ini seperti RPG di mana dia mengambil identitas alternatif demi kemajuan jalan cerita. Tuan Wang memelototi penduduk desa yang telah berbicara sebelumnya dan meludah, omong kosong apa yang kau katakan. Pria di sini adalah sensor istana kekaisaran, jadi bagaimana dia bisa menuliskan kata-kata yang menodai meteor itu. Jaga mulutmu sebelum bicara. Petik 2. Setelah mencaci maki penduduk desa, dia menoleh ke Zuan dan berkata, Tuan Sensor, pengadilan kekaisaran memerintahkan kami untuk menemukan pelakunya dalam satu hari, atau kami akan dicopot dari posisi kami dan dijatuhi hukuman mati. Anda memiliki senioritas tertinggi di sini, jadi saya akan mengindahkan perintah Anda untuk masalah ini. Petik 2. Zuan tahu bahwa pihak lain pada dasarnya menyerahkan tanggung jawab kepadanya, tetapi dia pikir ini adalah inti dari mengatasi segel surga, jadi dia menerima peran itu. Baiklah, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Interogasi setiap rumah tangga secara individu agar mereka tidak berkolusi atas kesaksian mereka. Petik 2. Ya, Tuan Sensor. Dengan lambayan tangannya, Tuan Wang memerintahkan tentaranya untuk berpisah dan menginterogasi penduduk desa secara terpisah. Setelah menyampaikan instruksi, dia menoleh ke Zuan dengan jilat, hanya untuk disingkirkan sebagai gangguan. Kenapa kamu masih berlama-lama di sini? Tidak bisakah Anda melihat bahwa ada kekurangan tenaga kerja di sini juga? Cepatlah dan mulai bekerja juga. Petik 2. Ya, Tuan Wang menganggup dengan punggung membungkuk hormat. Meski diperlakukan seperti bawahan, dia tetap senang bisa menyerahkan masalah ini pada orang lain. Bahkan jika ada yang tidak beres di kemudian hari, orang yang akan menerima dampak terberat adalah Lord Sensor. Begitu Tuan Wang meninggalkan daerah itu, Kiao Sui Ying tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi dan bertanya, Kapan Anda menjadi penyensor di sini? Ini adalah peran yang telah dialokasikan segel surga untukku. Kemungkinan besar, kami harus menemukan pelaku yang menuliskan kata-kata itu untuk menyelesaikan persidangan ini, jawab Zuan. Hmm, kedengarannya cukup mudah, tampaknya tidak seberbahaya segel manusia atau segel tanah. Kiao Sui Ying menghela nafas lega. Kamu terlalu cepat lengah. Jika kita gagal menyelesaikan kejahatan ini, kemungkinan besar kita akan dihukum mati berdasarkan hukum dinasti Qin. Tuan Wang hanya melayani sebagai asisten saat ini, jadi hukumannya hanya akan dibatasi dengan dicopot dari posisinya. Menurutmu mengapa lagi dia akan sangat senang melihatku di sini? Jalab Zuan. Tapi itu skenario terburuk, kan? Kasus ini tampaknya tidak terlalu sulit karena jumlah penduduk di desa ini sangat sedikit. Selain itu, ada banyak interogator terampil di antara para polisi, jadi mereka pasti bisa mendapatkan beberapa informasi, jawab Kiao Sui Ying. Juga, saya juga bisa membersihkan beberapa orang. Mereka yang mencoba memadamkan api dengan saya sebelumnya seharusnya tidak memiliki waktu untuk mendekati pecahan meteor itu untuk mengukir kata-kata itu. Petik 2. Seandainya semudah itu, sebenarnya tidak ada solusi untuk masalah ini. Zuan menghela nafas panjang. Dia akhirnya mengerti mengapa ini adalah segel surga. Itu ada hubungannya dengan bintang-bintang di langit, dan itu adalah ujian yang akan menyebabkan kematian. Kenapa begitu? Kiao Sui Ying bingung. Jika ku ingat dengan benar, kau menuju ke arah meteor ini sebelumnya. Kamu seharusnya bisa melihat siapa yang mendekati meteor. Petik 2. Itulah alasan utama mengapa saya mengatakan bahwa tidak ada solusi untuk masalah ini. Zuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kata-kata itu sudah tertulis di meteor ini ketika jatuh dari langit. Bab 182, Jalan Keluar. Bagaimana itu mungkin? Kiao Sui Ying tercengang. Namun, wajahnya segera bersinar kegirangan saat dia menjawab, bukankah itu lebih baik? Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya, dan semua penduduk desa akan bebas dari kecurigaan. Petik 2. Betapa bodohnya Anda untuk benar-benar mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Zuan menatap Kiao Sui Ying dengan cibiran di matanya. Apa kamu tidak tahu apa implikasi dari mengatakan kebenaran? Itu pada dasarnya menegaskan fakta bahwa surga telah menetapkan kematian Kaisar. Tidak mungkin Kaisar akan membiarkan kita pergi jika kita melaporkannya dengan cara seperti itu. Petik 2. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Seru Kiao Sui Ying. Kami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dan penduduk desa di sini juga tidak bersalah. Kita tidak mungkin memaksa salah satu dari mereka untuk mengakuinya sehingga menjadi kambing hitam di sini, kan? Petik 2. Tidak akan mudah untuk melakukannya bahkan jika kita ingin melakukannya, jawab Zuan dengan dingin. Dinastikin memiliki hukum yang sangat ketat. Rasa tidak hormat yang begitu besar kepada Kaisar menjamin sembilan pemusnahan keluarga. Siapa yang mungkin akan mengakui kejahatan yang begitu menyedihkan, apalagi mereka dianiaya di sini. Petik 2. Bukankah itu berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk menemukan pembunuhnya dalam rentang satu hari? Kiao Sui Ying merasakan jantungnya jatuh. Ada jalan keluar dari ini. Zuan mengalihkan pandangannya ke arah penduduk desa saat suaranya mulai berubah menjadi dingin. Dengan cara apa? Tanya Kiao Sui Ying. Jika tidak ada yang mau mengakuinya, kita hanya perlu membunuh semua penduduk desa yang tinggal di sekitar meteor. Pelakunya pasti salah satu dari penduduk desa ini, dan Kaisar tidak terlalu peduli dengan mata pencaharian rakyatnya. Dengan begitu, kami bisa menyelesaikan kasus ini dengan sukses tanpa hambatan, jawab Zuan Dalam. Ini adalah bagaimana insiden, Antares Ocup Ying The Heart, di tahun ke-36 pemerintahan Qin Shi Huang terungkap dalam sejarah. Tidak ada seorang pun di desa yang mengaku menuliskan kata-kata itu, sehingga para pejabat akhirnya membunuh semua penduduk desa. Mereka lebih suka memusnahkan semua orang daripada membiarkan pembunuhnya bebas. Zuan senang dia tahu tentang bagian sejarah ini, jadi dia tahu jalan keluar dari paradoks ini, memungkinkan dia untuk membersihkan segel surga jauh lebih mudah daripada dua percobaan sebelumnya. Namun, Kiao Sui Ying langsung menolaknya, itu tidak akan berhasil. Itu terlalu kejam. Saya tidak akan setuju untuk itu. Petik 2 Zuan mengerutkan kening. Kamu harus sadar bahwa semua yang kamu lihat hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh Heaven Cell. Mereka sama sekali bukan orang sungguhan, jadi apa yang kejam tentang ini? Petik 2 Kiao Sui Ying menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tapi dari pertemuan kita sebelumnya dengan mereka, mereka tidak merasa berbeda dari manusia yang hidup dengan kita. Bahkan jika itu hanya ilusi, saya tidak bisa memaksa diri saya untuk mengambil nyawa begitu banyak orang yang tidak bersalah untuk tujuan egois saya sendiri. Anda bisa mengatakan bahwa saya naif dan bodoh, tetapi ini melampaui apa yang diizinkan oleh hati nurani saya. Petik 2 Zuan mencemoh sebagai jawaban, tapi kamu yakin benar ketika kamu memilih untuk mengambil nyawaku, ya? Wajah Kiao Sui Ying segera memanas. Itu cerita yang berbeda, Anda pasti akan menjadi musuh, belum lagi Anda juga sangat membenci. Anda tidak mungkin mengharapkan saya untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Petik 2 Zuan menyentuh wajahnya sendiri dan berkata, wajah yang sangat tampan, dan kamu benar-benar menganggapku penuh kebencian. Sepertinya matamu tidak lebih dari hiasan di wajahmu. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Saat itulah Tuan Wang bergegas mendekat dan berbisik kepada Zuan dengan suara tertahan, Tuan Sensor, kami telah menginterogasi semua penduduk desa, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengaku tahu bagaimana menulis. Saya pikir kita harus. Petik 2 Dia menarik ibu jarinya ke lehernya, memberi isyarat untuk membunuh penduduk desa. Pembunuhnya tidak akan bisa lolos dengan cara ini, dan kami akan tetap bertanggung jawab kepada Yang Mulia. Sebelum Zuan bisa menjawab, Kiao Sui Ying sudah menyela, itu tidak akan berhasil. Wajah Tuan Wang menjadi gelap. Nona muda, jika Anda memiliki keberatan dengan cara saya melakukan sesuatu, mengapa Anda tidak mengusulkan solusi lain? Jika kita tidak membunuh orang-orang ini, yang akan mati adalah kita. Tuan Sensor, Anda harus tegas di saat-saat seperti ini. Petik 2 Kiao Sui Ying menarik lengan baju Zuan, mencari dukungannya untuk masalah ini. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Wang, interogasi mereka sekali lagi. Jika masih belum ada petunjuk, kami akan mencari solusi lain. Petik 2 Saya mengerti, Tuan Sensor, jawab Tuan Wang dengan anggukan. Saat dia hendak pergi, seorang tentara tiba-tiba bergegas ke depan dan melaporkan, kabar buruk, Tuan Ku. Kepala desa meninggal di tengah-tengah interogasi, dan putranya membuat keributan sekarang. Dia ternyata adalah seorang kultifator yang cukup kuat, dan dia telah melukai beberapa saudara kita. Petik 2 Tuan Wang terengah-engah, tidak masuk akal, beraninya dia main-main di saat seperti ini. Siapapun yang mencoba menghalangi ketertiban umum harus membayar dengan nyawanya. Bunuh dia. Iya. Rajurit itu baru saja akan meninggalkan daerah itu ketika Zhu'an tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar. Bagaimana kepala desa meninggal? Petik 2 Tuan Sensor, kepala desa sudah sakit-sakitan dan guncangan tadi menyperburuk kondisinya. Saudara-saudara kami mungkin telah menggunakan sedikit siksaan padanya selama interogasi, tetapi kami memastikan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Semua penduduk desa bisa menerimanya tanpa masalah, kepala desa adalah satu-satunya yang tiba-tiba mati. Rajurit itu buru-buru menjawab sambil menyeka keringat dinginnya. Zhu'an mengangguk sebagai jawaban. Mengingat kondisi kepala desa sudah sangat memprihatinkan sebelumnya, tidak heran jika dia meninggal di tengah interogasi. Itu adalah praktik standar di era ini untuk menyiksa para tersangka agar mereka mengaku, jadi tentara tidak bisa benar-benar disalahkan untuk ini. Untuk saat ini, tangkap putranya dan kunci dia. Aku akan menanganinya nanti. Petik 2 Iya Rajurit itu dengan cepat meninggalkan daerah itu untuk melaksanakan perintah Zhu'an, dan segera, Chen Wei mendapati dirinya dikelilingi oleh satu peleton tentara. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, sulit baginya untuk menghadapi begitu banyak musuh sekaligus. Segera, tangannya dibelenggu dengan rantai, dan dia dikurung di sebuah ruangan. Apakah kamu benar-benar berniat untuk membunuh mereka? Tanya Kiao Su'i Ying dengan cemas. Zhu'an menatap matanya sejenak sebelum bertanya, apakah kamu benar-benar berniat menyelamatkan mereka? Kiao Su'i Ying langsung mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berkata, jika kamu berjanji untuk memanggilku, kakak, mulai sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk membantumu. Aku, wajah Kiao Su'i Ying memerah. Dia hanya bisa memanggilnya seperti itu saat itu karena dia pikir dia sudah diambang kematian dan tidak ingin mati bodoh. Tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk memanggilnya, kakak laki-laki, dalam keadaan normal. Zhu'an menghela nafas dalam-dalam dan berkomentar, sepertinya kalian semua bicara. Anda berbicara seolah-olah Anda benar-benar ingin menyelamatkan semua orang ini, tetapi pada akhirnya, Anda bahkan tidak bisa menurunkan harga diri Anda untuk memanggil saya, kakak, demi mereka. Petik 2. Kiao Su'i Ying mendengus dengan marah. Anda memanfaatkan saya. Zhu'an mengangkat bahu. Pernahkah saya mengaku sebagai orang suci sebelumnya? Mengapa saya repot-repot membantu sekelompok orang yang tidak terkait dengan saya jika tidak ada manfaat yang dipertaruhkan bagi saya? Belum lagi, mereka bahkan mencoba menikamku dari belakang sebelumnya. Petik 2. Kiao Su'i Ying mengertakkan gigi. Apakah kamu benar-benar akan menyelamatkan mereka jika aku memanggilmu kakak? Hanya untuk memastikan, aku mengharapkanmu untuk terus memanggilku seperti itu di masa depan. Zhu'an mengoreksi. Juga, aku hanya akan mencoba yang terbaik. Tidak ada jaminan bahwa saya akan bisa menyelamatkan mereka. Petik 2. Kamu bahkan tidak bisa menjamin kesuksesan. Kenapa aku harus terus memanggilmu kakak? Itu konyol. Kiao Su'i Ying memprotes. Yah, kau bisa berhenti memanggilku kakak jika aku gagal menyelamatkan mereka. Tapi setidaknya kau harus memanggilku seperti itu dari awal, bukan? Tanya Zhu'an sambil tersenyum. Baik-baik saja maka, saya harap Anda dapat memegang teguh janji Anda. Kiao Su'i Ying mengerutkan bibirnya saat wajahnya memerah. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia bergumam pelan. BKK laki-laki. Zhu'an mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat saat dia bertanya. Apa yang kamu katakan? Kamu terlalu lembut sehingga aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Petik 2. Jangan pergi terlalu jauh. Kiao Su'i Ying memelototinya dengan marah. Anda telah berhasil menguasai Kiao Su'i Ying untuk plus 3-3 rage. Apa yang dapat saya? Suaramu terlalu lembut. Petik 2. Zhu'an sedikit kecewa dengan betapa sedikitnya poin rage yang dikontribusikan Kiao Su'i Ying sekarang. Dia dulu seperti tong mesiu, memberikan ledakan titik kemarahan dengan pukulan sekecil apapun. Namun, rasanya seperti bubuk mesiu mulai menipis, sehingga kontribusinya dari poin rage semakin rendah secara menyedihkan. Kamu akan menjadi daging mati jika kamu berani berbohong padaku. Tidak punya pilihan, Kiao Su'i Ying hanya bisa memanggil sekali lagi dengan wajah memerah. Kakak. Zhu'an tertawa terbahak-bahak. Ya, adikku yang baik. Betapa patuh. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan menuju tempat Chen Wei di penjara. Di sisi lain, Kiao Su'i Ying tetap terpaku di tempat. Dia tanpa sadar menyentuh pipinya sendiri dan menyadari bahwa itu panas membara. Aku pasti sudah gila. Sementara itu, Zhu'an berhenti di luar ruangan tempat Chen Wei dikurung saat dia jatuh ke dalam kontemplasi mendalam. Tidak perlu dikatakan bahwa dia tidak memilih untuk menyelamatkan penduduk desa hanya karena Kiao Su'i Ying memanggilnya kakak. Dia adalah seseorang yang datang dari dunia modern. Nilai-nilainya tidak memungkinkan dia membiarkan begitu banyak orang yang tidak bersalah mati demi keegoisannya sendiri. Pikiran logisnya mengatakan kepadanya bahwa penduduk desa ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh segel surga, tetapi indranya menceritakan kepadanya cerita yang berbeda. Semua ini terasa terlalu nyata baginya, dan dia tidak bisa membedakan penduduk desa dari orang lain yang dia temui sebelumnya. Dia tidak mau mengambil pertaruhan ini, dan dia tidak ingin ini menjadi trauma yang akan menghantuinya seumur hidup. Karena itu, dia telah memeras otaknya untuk mencari jalan keluar dari kebingungan ini sejak dia melihat kata-kata itu di meteor. Bahkan jika Kiao Suoying tidak memanggilnya, kakak laki-laki, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Jika Kiao Suoying tahu tentang ini, dia mungkin akan memberikan ledakan poin kemarahan, kan? Namun, Zuan tetap memutuskan untuk tidak memberitahunya. Dibandingkan dengan beberapa ribu poin rage, dia berpikir itu jauh lebih berharga jika gadis itu memanggilnya, kakak laki-laki, di masa depan. Pengetahuan bahwa dia dulunya adalah musuh yang melakukan percobaan dalam hidupnya membuat semuanya menjadi lebih mengembirakan. Dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya sebelum membuka pintu untuk memasuki ruangan. Di dalam, Chen Wei diikat erat ke pilar. Seorang pejabat, aku tahu kau terlihat mencurigakan sejak awal. Ini pasti rencanamu. Mata Chen Wei langsung memerah saat melihat Zuan, dan dia berjuang untuk melepaskan diri dari tali untuk menerkam yang terakhir, hanya sia-sia. Anda berhasil menjebak Chen Wei untuk plus 444 rage. Diam. Salah satu penjaga mengayunkan tiangnya ke arah Chen Wei untuk membungkamnya sebelum melirik Zuan dengan jilat. Jangan berani-berani meremehkan Lord Chensor. Zuan mengangguk sebagai jawaban sebelum berkata, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Menunggu di luar. Ya tentu saja. Para penjaga dengan cepat keluar dari kamar. Saat itu, Kiao Sui Ying akhirnya berhasil menyusulnya, dan dia menutup pintu di belakangnya sebelum berjaga-jaga di luar untuk memastikan tidak ada yang mendekat. Baru saat itulah Zuan akhirnya mulai berbicara, aku tahu kamu telah dijebak. Dasar, itu memang kamu. Mata Chen Wei bersinar karena kebencian. Hanya memikirkan tentang kematian ayahnya dan kesulitan yang dialami penduduk desa lainnya membuat amarahnya meluap. Anda berhasil menjebak Chen Wei selama plus 999 rage. Tidak perlu terlalu gelisah. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda, jawab Zuan. Selamatkan aku. Chen Wei mencibir dengan cemberut. Haruskah aku berterima kasih untuk itu? Chen Wei, ku, kakak laki-lakiku benar-benar di sini untuk menyelamatkanmu. Membujuk Kiao Sui Ying. Mendengar kata-kata itu, Chen Wei menatap tajam ke arah Zuan sebelum akhirnya terdiam. Saya tahu bahwa Anda telah dijebak karena saya menabrak saat meteor jatuh. Kata-kata itu sudah tertulis di permukaannya saat itu, kata Zuan. Tubuh Chen Wei tersentak ngeri setelah mendengar kata-kata itu. Hancur, seluruh desa kita hancur. Petik 2 Zuan terkejut mendengar kata-kata itu dari pihak lain. Apa yang membuatmu berkata begitu? Chen Wei yang ketakutan menatap kosong di depannya saat dia bergumam. Kupikir kita mungkin bisa selamat dari cobaan ini jika kita menemukan pelakunya yang menuliskan kata-kata itu, tetapi jika kata-kata itu benar-benar keputusan dari surga. Tidak ada cara Kaisar akan membela sesuatu seperti ini. Dia pasti akan menyalahkan kita untuk meredakan kegelisahan yang ditimbulkan oleh masalah ini. Petik 2 Kiao Sui Ying tidak bisa membantu tetapi melirik Zuan. Kata-kata itu secara mengejutkan mirip dengan apa yang dia dengar darinya sebelumnya. Zuan juga tidak menyangka pria berotot ini begitu cerdik untuk mengetahui implikasinya segera. Sepertinya kamu orang yang cukup pintar. Aku tahu cara bagimu untuk keluar dari ini, tapi aku tidak yakin apakah kamu punya nyali untuk melakukannya. Petik 2 Bab 183, Cara Nyata Untuk Membuka Kunci Surga Aku tidak pernah takut apapun dalam hidupku, bahkan surga. Kata Chen Wei dengan bangga. Zuan terkesan dengan bagaimana orang itu dapat berbicara dengan percaya diri meskipun dalam situasi yang buruk. Ketabahan mentalnya memang jauh melebihi orang normal. Sangat baik, saya ingin Anda mengaku bersalah dan mengaku telah menuliskan kata-kata itu. Kata Zuan. Kiao Zueying masih penasaran dengan ide seperti apa yang mungkin dimiliki Zuan ketika dia membeku setelah mendengar kata-kata itu. Tunggu sebentar, bukankah itu sebagus mendorongnya ke neraka? Hahaha. Chen Wei juga mendengus tertawa. Saya rasa Anda juga tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya, jadi Anda ingin membujuk saya menjadi kambing hitam di sini. Kupikir kamu orang pintar, tapi sepertinya aku salah. Saya seharusnya menggambarkan Anda sebagai berpandangan pendek, sebagai gantinya. Zuan menggeleng. Kamu, Chen Wei menjadi marah. Tidak ada orang yang akan senang dideskripsikan sebagai orang yang picik. Anda telah berhasil menjebak Chen Wei selama plus 256 kemarahan. Pikirkan baik-baik, bahkan jika tidak ada yang mengakui kejahatan ini, Anda sudah ditakdirkan untuk mati. Namun, jika Anda mengakuinya, satu-satunya yang perlu mati di sini adalah Anda. Apakah logika itu sulit untuk Anda pahami? Petik 2 Chen Wei sangat marah. Tapi itu kejahatan yang menyedihkan yang menuntut sembilan pemusnahan keluarga. Bagaimana saya bisa mengakuinya dengan enteng? Petik 2 Sembilan pemusnahan keluarga Berdasarkan apa yang aku tahu, ibumu meninggal di tahun-tahun mudamu, dan kamu telah tinggal sendirian dengan ayahmu selama bertahun-tahun ini. Ayahmu baru saja meninggal, jadi siapa lagi yang akan terlibat dalam sembilan pemusnahan keluarga? Petik 2 Chen Wei tercengang. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Setelah beberapa saat merenung, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Ada banyak penduduk desa yang berselisih dengan kami di sini, dan kami sering berkonflik satu sama lain. Saya tidak tahan gagasan mati untuk itu. Mengapa saya harus mengorbankan diri saya untuk kebahagiaan mereka? Aku lebih suka kita semua mati bersama. Petik 2 Ini benar-benar menempatkan Zhu An di suatu tempat. Dia berpikir bahwa Chen Wei adalah tipe orang saleh yang akan lebih dari rela mengorbankan dirinya untuk sisa desa, tetapi ternyata evaluasinya benar-benar salah. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak puas dengan kematian dengan cara yang begitu rendah hati. Seorang pejuang sejati harus jatuh dengan keras. Jika penduduk desa kita ditakdirkan untuk mati, saya lebih suka memberi tahu mereka tentang implikasi dari masalah ini dan meminta mereka mengangkat senjata untuk memberontak. Dunia telah menderita di bawah tiranikin untuk beberapa waktu sekarang. Saya percaya bahwa banyak orang akan memperhatikan relis saya. Anda tampaknya juga orang yang benar. Mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan dan melakukan sesuatu yang hebat bersama-sama? Saat itu, Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan, baik itu Raja, Duque, atau Marques. Anda tidak akan terikat hanya untuk menjadi sensor yang rendah hati. Petik 2 Kata-kata Chen Wei begitu bersemangat hingga membuat jantung Zuan berdebar-debar. Sepertinya beberapa orang terlahir dengan karisma seorang pemimpin. Kata-kata mereka secara alami membangkitkan emosi orang lain, dan Chen Wei adalah salah satunya. Jika bukan karena fakta bahwa saya bukan milik dunia ini, saya mungkin saja diyakinkan olehnya. Berani-beraninya kamu mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu dihadapan seorang pejabat istana kekaisaran. Kamu pasti lelah hidup, ejek Zuan. Namun, Chen Wei sama sekali tidak terlihat terintimidasi. Dia membusungkan dadanya dan berkata, menurutku kamu juga tidak puas dengan aturan tirani kaisarkin, mengingat bagaimana kamu repot-repot mengatakannya padaku. Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak mengambil lompatan keyakinan dan mencoba yang terbesar? Apakah Raja dan Bangsawan diberi status tinggi mereka saat lahir? Petik 2 Petik 2 Petik 2 Petik 2 Zuan Mendengar kutipan terkenal itu datang dari beberapa ribu tahun yang lalu, Zuan tiba-tiba merasa mulutnya sedikit mengering. Kebetulan, mungkinkah kamu menggunakan nama lain? Chen Seng 1 Chen Seng Chen Wei berpikir keras. Itu nama yang bagus. Saya sudah lama ingin mengubah nama saya. Baiklah, saya akan dikenal sebagai Chen Seng mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Zuan Tunggu sebentar, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Chen Seng muncul di sini? Zuan merasa pikirannya berantakan. Jika orang ini benar-benar Chen Seng dan di akhirnya terbunuh bersama dengan penduduk desa lainnya, bukankah tidak akan ada lagi pemberontakan Polandia? 2 Jika demikian, dinasti Qin tidak akan jatuh begitu cepat, yang berarti sejarah sedang berubah. Zuan tercengang. Aturan paling penting dari siapapun yang bertransmigrasi ke masa lalu adalah untuk tidak mengubah sejarah, atau itu dapat menyebabkan segala macam perubahan aneh dalam alur cerita. Sepertinya aku tidak bisa membiarkan Chen Wei, ah, seharusnya Chen Seng sekarang, mati. Keringat dingin mulai mengalir di punggung Zuan saat dia akhirnya mengerti betapa liciknya segel surga itu. Kebanyakan orang tidak akan dapat menemukan pelakunya yang menuliskan kata-kata itu dan akhirnya mati. Mereka yang lebih ganas akan berusaha membunuh semua penduduk desa untuk membungkam mereka, tetapi kematian Chen Seng secara tidak sengaja akan mengubah lintasan sejarah dan memicu serangkaian perubahan tak terduga yang tidak mungkin mengarah pada sesuatu yang baik. Sederhananya, ada dua persyaratan yang harus dia penuhi di sini untuk membersihkan segel surga, dia harus menghukum pelakunya dan tetap bertanggung jawab kepada pengadilan kekaisaran sambil memastikan kelangsungan hidup Chen Seng. Sekarang dia memikirkannya, catatan tentang insiden, Antares Ocuping The Heart mungkin tidak sepenuhnya akurat. Memang dinyatakan bahwa semua orang di desa telah terbunuh, tetapi ada kemungkinan bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri, terutama Chen Seng. Jika saya secara membabi buta mempercayai catatan sejarah, saya akan selesai begitu saja. Sekarang dia memikirkannya, Snow benar-benar bintang keberuntungannya. Jika bukan karena dia bersih keras, dia mungkin tidak akan terlalu bertekad untuk menyelamatkan penduduk desa. Setelah Chen Seng meninggal, akan menjadi tidak mungkin untuk mengatasi segel surga, dan dia akhirnya akan mati entah bagaimana. Zuan dengan cepat memilah-milah pikirannya dan menjawab, saya akan meneruskannya. Anda juga tidak perlu repot-repot mengumpulkan penduduk desa untuk berpihak pada Anda. Mereka semua memiliki keluarga yang harus diurus, jadi bagaimana mungkin mereka bisa ikut campur denganmu dan berisiko menghadapi sembilan pemusnahan keluarga. Selain itu, Anda juga menyebutkan bahwa beberapa dari mereka menyimpan dendam kepada Anda, jadi ada kemungkinan mereka akan menusuk Anda dari belakang setelah menolak tawaran Anda. Sekarang bukan waktu yang tepat bagimu untuk bergerak. Petik 2 Wajah Chen Seng menjadi gelap. Dia dikalahkan oleh hasrat sebelumnya sehingga dia gagal memikirkan semuanya dengan hati-hati. Analisis Zuan membawanya kembali ke akal sehatnya, dan dia berkomentar dengan frustrasi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menunggu kematian di sini? Petik 2 Jika Anda mempercayai saya, Anda harus mengakui untuk menuliskan kata-katanya, dan kita dapat menyimpulkan kasus seperti itu. Saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda setelah itu, dan pada saat itu, Anda akan bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, jawab Zuan. Chen Seng tidak langsung menanggapi. Dia menatap Zuan dengan saksama sejenak sebelum bertanya, mengapa kamu membantuku? Zuan tahu bahwa Chen Seng bukanlah tipe orang yang mudah mempercayai orang lain. Dia mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan masalah tersebut sebelum menjawab, terus terang, saya tidak berniat untuk terlibat dalam masalah ini pada awalnya. Segalanya akan jauh lebih sederhana bagiku jika aku membunuh kalian semua. Namun, adik perempuan saya memohon atas nama Anda, dan saya juga tidak suka membunuh yang tidak bersalah. Itulah mengapa saya mengambil risiko ini untuk membantu Anda semua. Petik 2 Kiao Sui Ying mengangguk setuju. Memang, Chen Seng, Anda bisa mempercayainya. Dia mungkin memiliki wajah yang tampak mencurigakan, tapi dia bukan orang yang jahat. Petik 2 Zuan mendecahkan lidahnya. Apakah Anda memuji atau menghina saya di sini? Melihat bahwa Chen Seng masih belum mengucapkan sepatah kata pun, Zuan memutuskan untuk memberikannya satu dorongan keras terakhir. Jika kamu tidak setuju dengan itu, aku akan membunuhmu segera. Saya tidak akan mengambil risiko Anda mengungkapkan konten percakapan kita kepada orang lain. Petik 2 Kata-kata itu membuat Chen Seng menghela nafas lega. Baiklah, aku akan menerima permintaanmu. Beberapa dari mereka terus memilah-milah detailnya sebelum Zuan akhirnya membawa Tuan Wang ke sini. Dia sudah mengakui masalah itu. Dia adalah orang yang diam-diam menuliskan kata-kata itu di Meteor. Petik 2 Tuan Wang sangat senang mendengarnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lord Chen Seng benar-benar memiliki cara untuk menangani ini. Saya terkesan. Dia memberi isyarat kepada bawahannya dan memerintahkan, Teman-teman, eksekusi penjahat itu sekarang. Tunggu sebentar. Zuan buru-buru menghentikan Tuan Wang sebelum menariknya ke satu sisi. Apakah Anda berniat membunuh tersangka itu begitu saja? Apalagi yang kita lakukan jika tidak mengeksekusi orang yang telah melakukan kejahatan yang begitu menyedihkan. Tanya Tuan Wang dengan bingung. Anda harus mengirimnya ke Sian yang tiga dan meminta Yang Mulia menghakimi dia secara pribadi. Mungkin, Yang Mulia akan senang dengan pahala dan pahala Anda yang mahal, kata Zuan. Memang bijak. Mata Tuan Wang berbinar kegirangan. Teman-teman, ikat pria itu dan tempatkan dia di dalam sangkar. Saya pribadi akan mengantarnya kembali ke ibu kota. Tuan Sensor, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Petik 2 Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku harus lulus. Zuan menolak dengan menggelengkan kepala. Tuan Wang sangat senang mendengarnya. Lord Censor, saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan anugerah yang Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Tuan Wang, kamu terlalu rendah hati, jawab Zuan. Saya sudah lebih dari bersyukur jika Anda tidak membenci saya karena ini. Ketika penduduk desa mengetahui bahwa itu adalah Chen Wei yang menuliskan kata-kata itu di Meteor, bahkan mereka yang dekat dengannya biasanya mulai menudingnya, mengkritiknya atas tindakannya. Semua orang baru saja dibawa dalam perjalanan ke Gerbang Raka, jadi mereka semua sangat mudah tersinggung saat ini. Secara alami, mereka akan melampiaskan amarah mereka pada pelakunya yang hampir mengorbankan nyawa mereka. Chen Seng sangat marah melihat bagaimana dia dikritik oleh penduduk desa meskipun menyelamatkan nyawa mereka. Dia baru saja akan bertingkah ketika Zuan berjalan ke sisinya dan berkomunikasi dengannya secara diam-diam melalui transmisi Ki, orang biasa cenderung cuek, jadi jangan menentang mereka. Pikirkan tentang itu dengan optimis. Mereka melawan Anda dengan mudah hari ini, tetapi ini juga berarti bahwa Anda juga dapat dengan mudah mengumpulkan mereka di masa depan untuk membantu Anda dengan ambisi Anda. Petik 2. Kilatan melintas di mata Chen Seng saat dia menganggup diam-diam. Dia menundukkan kepalanya diam-diam dan dengan patuh mengikuti penjaga ke dalam kandang. Baik Zuan dan Kiaus Weying bertukar pandang sebelum dengan cepat pergi dari arah lain. Begitu mereka tidak terlihat semua orang, mereka membuat jalan memutar besar dan menyergap di mana mereka tahu konvoy harus lewat untuk sampai ke ibu kota, Sianyang. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Chen Seng tanpa terlalu banyak kesulitan. Pertama-tama, para penjaga tidak terlalu kuat, dan Tuan Wang terlalu ingin mengklaim hadiahnya sehingga dia hampir tidak membawa siapapun bersamanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan begitu berani untuk mencoba menyelamatkan penjahat istana kekaisaran. Tuan Wang, apa yang kita lakukan sekarang? Bawahan yang berlantai dengan cepat berkumpul di sekitar sisi Tuan Wang saat mereka bertanya dengan cemas. Itu adalah hukuman mati mutlak bagi mereka untuk benar-benar membiarkan penjahat penting melarikan diri di bawah pengawasan mereka. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Tuan Wang juga sangat kesal. Tidak hanya dia kehilangan kesempatannya untuk promosi, tapi sepertinya kepalanya akan dipenggal jika terus begini. Mengapa kita tidak kembali ke desa Chen dan membunuh semua orang? Kami dapat mengklaim bahwa tidak ada yang mengaku menuliskan kata-kata itu. Jadi, salah satu bawahan menyarankan. Kamu bodoh. Tuan Wang memukul kepala bawahan itu. Aku sudah melaporkan masalah ini ke istana kerajaan. Saya akan mencari masalah jika saya tiba-tiba mengubah pernyataan saya. Petik 2 Bawahan lain angkat bicara, bagaimana jika kita mengklaim bahwa Chen Wei mencoba membebaskan diri dan akhirnya melukai beberapa saudara kita, jadi kita membunuhnya di tempat sebagai hukuman. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana kita menangani masalah mayat itu? Tuan Wang mengangguk setuju. Salah satu narapidana tewas di Yamen kemarin, dan kami belum melaporkannya ke atas. Kita bisa menggunakan mayatnya sebagai pengganti Chen Wei. Mereka yang dari istana kekaisaran tidak akan mengenalinya, jawab bawahan itu. Mata Tuan Wang berbinar. Itu ide yang bagus. Cepat, mari kita beraksi. Kita semua terikat pada perahu yang sama sekarang, jadi sebaiknya tutup mulut. Mengerti. Petik 2 Yang lain mengangguk setuju. Sementara itu, Zuan dan Kiaus Weiing membawa Chen Seng ke tempat terpencil dan berkata, kamu tidak akan bisa kembali ke desa Chen lagi. Apa rencanamu sekarang? Petik 2 Bagaimana dengan mayat ayahku? Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sana. Chen Seng mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan beberapa orang untuk menguburkan ayahmu, jawab Zuan. Tentu saja, itu tidak akan menjadi sesuatu yang mulia. Mau bagaimana lagi karena kamu buronan sekarang. Petik 2 Terima kasih, Dermawan. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. Chen Seng membungkuk dalam-dalam kepada Zuan sebagai rasa terima kasih sebelum berkata, Tolong, jangan khawatir. Saya akan mengubah nama saya mulai hari ini dan seterusnya agar tidak melibatkan Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan dikenal sebagai Chen Seng mulai hari ini dan seterusnya. Saya sedang berpikir untuk pergi ke kota Yangsia untuk mencari perlindungan dengan salah satu teman baik saya. Petik 2 Kebetulan, mungkinkah temanmu bernama Wu Guang? Tanya Zuan. Chen Seng tercengang. Bagaimana Anda tahu bahwa itu hanya tebakan acak? Baiklah, saya berharap yang terbaik untuk masa depan Anda, jawab Zuan malu-malu. Chen Seng mengepalkan tinjunya dan berkata, Saya pasti akan membalas kasih karunia yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Pamitan. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua sebelum pergi. Untuk beberapa alasan, siluet kepergiannya tampak agak kokoh. Saat Kiao Suying memperhatikan saat Chen Seng pergi, dia bertanya kepada pria di sampingnya, Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bab 184 Wanita di peti mati kristal. Zuan mendecahkan lidahnya. Bukankah normal bagiku untuk menyembunyikan sesuatu darimu? Bukannya kau adalah istriku. Kamu benar-benar usil untuk orang luar. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Kiao Suying Anda berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 666 rage. Sial, aku benar-benar ingin mengalahkan orang ini. Kiao Suying memanggil nirwana batinnya untuk menekan amarahnya sebelum bertanya, Bagaimana Anda tahu bahwa dia pergi mencari Wuguang? Seolah-olah Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Petik 2 Oh, mengapa Anda memanggil saya, Anda, dan bukan, kakak? Kata Zuan dengan ketidakpuasan. Ngomong-ngomong, mengenai pertanyaanmu, itu hanya karena aku pintar. Di masa mendatang, Anda akan menyadari bahwa saya memiliki lebih banyak kemampuan menakjubkan yang disimpan. Petik 2 Lihatlah betapa bahagianya kamu bertindak. Kiao Suying mendengus. Terlepas dari kata-katanya yang tajam, dia masih dalam suasana hati yang baik setelah bagaimana Zuan berdiri ke depan dan menyelamatkan desa Chen atas permintaannya. Jadi dia memutuskan untuk tidak menahan ini terhadapnya. Aku ingin tahu kapan segelnya akan dilepas. Kita mungkin perlu konfirmasi dari pihak istana kekaisaran dulu. Zuan masih sedikit gelisah tentang ini. Dia tidak yakin apakah rencananya akan benar-benar berhasil atau tidak. Sementara itu, Tuan Wang telah selesai memalsukan tempat kejadian perkara. Dia mengaktifkan cermin komunikasi untuk menyampaikan pernyataan yang telah dia siapkan sebelumnya ke pengadilan kekaisaran. Sesaat kemudian, area di sekitar Zuan tiba-tiba mulai berubah saat perasaan tak berbobot yang familiar menyelimuti dirinya. Pada saat dia membentaknya, mereka berdua sudah kembali ke istana bawah tanah yang mereka kenal. Kalian berdua sebenarnya tidak terluka. Anda benar-benar bisa mengatasi segel surga dengan mudah. Suara kaget dan senang milih terdengar di telinga Zuan. Tampaknya dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat mengatasi cobaan sulit yang ditimbulkan oleh ketiga segel. Mudah. Apakah itu sangat mudah? Zuan memikirkan proses yang telah dia lalui untuk mengatasi segel surga. Agar adil, memang tidak sesulit dua segel sebelumnya. Ujian ini tidak menantang kultivasi atau kekuatan tempur seseorang tetapi penilaian tajam dan keberuntungan seseorang. Zuan sangat beruntung karena dia memilih untuk membantu penduduk desa pada akhirnya dan menyadari fakta bahwa Chen Seng tidak boleh mati di sana, atau tidak mungkin dia bisa menemukan satu-satunya cara untuk bertahan dari cobaan itu. Seandainya itu adalah kultivator lain yang tidak menyadari sejarah yang terlibat, tidak, bahkan jika itu adalah transmigrator lain yang memiliki pengetahuan yang sama dengannya, ada kemungkinan hampir pasti bahwa dia akan mati di sana. Sementara Zuan masih memikirkan masalah ini, formasi segel di tanah terbuka, menampakkan lubang hitam pekat. Tiga segel telah dibobol. Kamu seharusnya bisa keluar sekarang, kan? Tanya Zuan. Peti matiku ada di level berikutnya. Aku ingin kamu mencabut pedang di peti matiku untuk melepaskan segel sepenuhnya, jawab Mili. Zuan baru saja akan menunduk saat Kiao Sui Ying menarik tangannya dan memperingatkan, hati-hati. Zuan mengangguk sebagai jawaban. Kamu harus menungguku di sini. Jika terjadi sesuatu, pancing jenderal lapis baja hitam itu ke sini segera agar kedua anjing itu menggigit satu sama lain. Ah, itu juga tidak akan berhasil, ya. Jika dia benar-benar berniat untuk menyakiti kita, saya rasa Anda juga tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Mari kita lakukan ini sebagai gantinya. Untuk saat ini, Anda harus kembali ke sisi cuyan untuk mengulur waktu. Jika Anda tidak melihat saya setelah waktu dupa, Anda harus memberitahu jenderal lapis baja hitam tentang apa yang terjadi di sini. Petik 2 Kiao Sui Ying enggan mengindahkan kata-kata Zuan tentang ini. Tidak, aku akan menemanimu di sana. Paling tidak, kita bisa menjaga satu sama lain. Petik 2 Itu tidak akan berhasil. Anda tidak akan cocok untuknya bahkan jika Anda mengikuti saya ke sana. Pernahkah Anda mendengar pepatah, jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Kata Zuan sambil menggelengkan kepala. Kiao Sui Ying terdiam. Dia sama sekali bukan tandingan Zhang Han, apalagi Mili. Jika Mili benar-benar bermaksud untuk menyakiti mereka, kehadirannya tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Langkah yang lebih bijak adalah membuatnya tetap di atas sehingga mereka memiliki kartu untuk menangani Mili jika skenario terburuk terjadi. Baik-baik saja maka, jaga dirimu. Zuan menjawab dengan anggukan sebelum melompat dengan hati-hati ke tingkat berikutnya. Itu adalah area kecil dan tertutup dengan peti mati kristal bercahaya di tengahnya. Dia baru saja akan menoleh ketika suara dingin tiba-tiba bergema di telinganya. Siapa yang kamu katakan adalah anjing tadi? Ah, kamu sudah mendengar semuanya. Wajah Zuan memanas karena malu. Selalu canggung untuk tertangkap basah berbicara buruk tentang orang lain. Mili menghela nafas dalam-dalam dan berkata, orang tua cenderung memiliki telinga yang tajam. Entah bagaimana, saya selalu bisa mendengarnya ketika seseorang berbicara buruk tentang saya. Petik 2 Zuan kembali ke dirinya yang biasanya tidak tahu malu dan mengoceh. Seperti yang diharapkan dari yang mulia, kultifasi Anda memang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana saya hanya bisa melihat ke atas. Ah, rasa hormatku untukmu menyembur seperti air pasang sungai kuning yang tiada henti. Aku bahkan tidak bisa mulai memahami orang lain yang mendekati kehebatanmu. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Mili Huff, lidah fasi Anda mengingatkan saya pada Zao Gao, satu. Ini tidak menyenangkan, dengus Mili. Zuan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari di mana dia akan dibandingkan dengan Zao Gao, dan pukulan itu berlipat ganda karena mengetahui bahwa yang terakhir adalah seorang kasim. Itu pukulan rendah, pukulan rendah. Cukup, cepat dan ambil pedang yang melayang di udara, kata Mili. Pedang itu adalah sumber energi dari Soul Suppression Cell. Siapapun yang mendekati pedang akan tertusuk di pedangnya bahkan sebelum mereka bisa mendekat, tetapi karena Anda telah berhasil menembus formasi penindasan jiwa dan memperoleh pengakuannya, Anda tidak akan menghadapi ancaman apapun darinya. Petik 2 Ini bukan jebakan lain, kan? Zuan terintimidasi setelah mendengar betapa hebatnya pedang itu. Apa yang saya dapatkan dari membodohi Anda? Saya berharap untuk membuka segel ini juga. Selain itu, Anda tidak punya waktu luang. Zhang Han telah berhasil menekan roh-roh mati dan akan segera kembali ke sisi istri Anda untuk melakukan ritual darah, kata Mili. Mengingat bagaimana cucu Yan masih terbaring tak berdaya di altar, Zuan mengertakkan gigi dan berjalan menuju peti kristal. Dia memperhatikan bahwa ada sembilan tali yang terbuat dari semacam logam yang melingkari peti mati kristal. Tali ini terhubung ke pedang kuno yang melayang, ujungnya mengarah ke bawah ke peti mati. Bahkan sebelum berjalan mendekat, dia sudah bisa merasakan tekanan kuat mengalir ke arahnya, merasakan hatinya dengan rasa hormat. Dia mengumpulkan tekadnya dan menahan keinginan untuk berlutut. Kamu pasti bercanda. Sebagai transmigrator yang bangga, bagaimana aku bisa berlutut di depan pedang? Berdiri di atas yang abadi, menatap dengan tinggi dunia, saya akan mendominasi surga dengan keyboard di tangan. Jutaan prajurit keyboard mungkin ada di dunia ini, tetapi semua akan menundukkan kepala di hadapan saya, karena tidak ada yang bisa berharap untuk menandingi saya, kaisar keyboard. Zuan menggumamkan kata-kata ini untuk menghibur dirinya sendiri. Mungkin itu adalah efek psikologis, tetapi tekanan yang membebani dirinya sebenarnya mulai berkurang, akhirnya mencapai titik di mana itu dapat diabaikan. Hem, kamu benar-benar mampu menahan tekanan dari T.E. Swat. Seru milih heran. Pedang T.E., Zuan terkejut dengan betapa familiarnya nama pedang itu. Bukankah ini salah satu dari sepuluh pedang paling terkenal dalam sejarah? Memang, pedang T.E. adalah pedang kerajaan yang sudah ada sejak dimulainya dunia, hanya saja tidak berbentuk dan tidak terlihat. Namun, ki pedangnya sudah ada di seluruh dunia, hanya menunggu saat yang tepat untuk berkumpul. Di tangan orang yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat, pedang ini akan dibentuk. Di tangan dua ahli pedang dari negara cu kita pedang ini secara tidak sengaja ditempa. Salah satu raja kami pernah membunuh ribuan tentara dengan pedang di tangan. Petik 2. Suara milih mencerminkan kekagumannya pada leluhurnya. Hanya saja ketika negara cu akhirnya dikalahkan oleh negara kin, pedang ini akhirnya jatuh ke tangan Ying Seng. Ironisnya, dia akhirnya menggunakan pedang ini untuk menyegelku. Petik 2. Melihat pedang yang melayang di atas peti mati, Zuan yakin bahwa pedang dihadapannya berbeda dari yang dia baca di kehidupan sebelumnya. Pedang ini sepertinya bukan milik dunia fana, rasanya lebih seperti senjata yang berasal dari legenda atau novel. Alih-alih langsung mengambil pedangnya, dia berkata, Terus terang, Yang Mulia, Saya sedikit ragu tentang ini. Saya khawatir Anda mungkin mengingkari janji Anda untuk menyelamatkan istri saya setelah saya membiarkan Anda keluar. Bagaimanapun, kami tidak memiliki cara untuk mengekang Anda karena Anda berkultivasi. Petik 2. Kamu tidak punya pilihan di sini. Zhang Han sudah berjalan ke altar saat ini. Istrimu akan mati jika kamu tidak segera membebaskanku. Ejek Mili. Aku tidak menyangkal bahwa aku sangat ingin menyelamatkan istriku, tapi bukankah kamu lebih cemas dariku? Aku ingin tahu sudah berapa lama kamu disegel di sini. Seribu tahun? Dua ribu tahun? Atau mungkin bahkan sepuluh ribu tahun? Kapan kesempatan Anda berikutnya datang jika Anda gagal memahami yang satu ini? Petik 2. Mili terdiam. Dia jelas tidak setenang dia kelihatannya. Memang? Ini juga merupakan kesempatan langka bagiku. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Petik 2. Giliran Zuan yang harus disingkirkan. Dia tidak tahu apa yang bisa dia gunakan untuk mengikat Mili pada persetujuannya. Dia teringat kalimat yang dia dengar di novel di kehidupan sebelumnya dan mencoba bertanya, mengapa kita tidak menandatangani kontrak Tuan Hamba? Kamu tidak akan bisa menyakitiku lagi di masa depan selama kamu mengakui aku sebagai Tuanmu. Petik 2. Tawa mengejek bergema di ruangan sejenak sebelum Mili mencibir dingin. Kamu pikir kamu siapa yang membuatku mengakui kamu sebagai Tuanmu? Bahkan Ying Zheng tidak dapat membuatku tunduk saat itu, apalagi anak sepertimu. Petik 2. Garis hitam melintas di wajah Zuan saat dia berseru. Hei, itu terlalu berlebihan. Kaulah yang menyuruhku menyarankan sesuatu, dan sekarang kau marah padaku karena mengusulkan ide. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Mili merenung sejenak sebelum menjawab, mari kita lakukan ini sebagai gantinya. Ambil selembar kertas dan kami akan menandatangani kontrak dengan persyaratan kami masing-masing. Sebagai imbalan untuk membantuku keluar dari peti mati ini, aku akan berjanji untuk menyelamatkan istrimu dan tidak menyakitimu dan dua wanita lainnya. Anda juga harus menyadari bahwa kontrak memiliki kekuatan mengikat di dunia ini. Bahkan saya tidak bisa mengingkari itu. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Zuan mendengarnya, jadi dia menganggupkan kepalanya setuju. Sangat baik, tapi di mana saya bisa menemukan kertas di sini? Petik 2. Kamu bodoh. Tidak ada alasan mengapa kertas mutlak dibutuhkan di sini. Tidak bisakah kamu menulis di pakaianmu juga? Sedangkan untuk tinta, ada banyak luka di tubuh Anda. Kamu bisa menggunakan darahmu sebagai penggantinya, kata Mili Dingin. Zuan kesal dengan nadanya yang tajam. Wanita tua ini benar-benar pemarah. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah seorang penatua, saya akan. Sayangnya, dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang signifikan yang bisa dilakukan pada seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Bagaimanapun, dia dengan cepat menuliskan persyaratan kontrak sebelum mengerutkan kening. Hanya ada telapak tanganku di sini. Kontraknya tidak akan mengikat tanpa milikmu, kan? Petik 2. Kamu hanya perlu membawanya untuk aku tekan telapak tanganku di atasnya, kata Mili. Kamu di mana? Tanya Zuan. Dia mencari area di sekitarnya, tetapi suara itu terdengar seperti berasal dari mana saja. Kamu benar-benar bodoh. Bukankah aku ada di peti mati kristal tepat di depanmu? Teriak Mili. Petik 2. Petik 2. Zuan. Sial. Itu semua karena wanita tua yang pemarah ini sehingga aku menjadi sedikit bodoh di sini. Dia dengan cemberut berjalan ke peti mati kristal sambil bertanya-tanya bagaimana Mili menangani kebutuhan sehari-harinya di dalam peti mati. Bukankah dia perlu buang air kecil juga? Ah, tapi dia sudah mati, kan? Yang tersisa dari dirinya mungkin hanya mayat yang sudah mengering. Eh, saya selalu menjauhi cerita dan film horror di masa lalu. Sialan, kuharap apapun yang ada di peti mati tidak terlalu menakutkan. Namun, dia membeku saat berjalan ke sisi peti mati. Dia menemukan bahwa apa yang tergeletak di dalam peti mati kristal bukanlah mayat kering yang menakutkan, tetapi seorang wanita yang jauh lebih cantik daripada imajinasinya yang paling liar. Bab 185, turunnya pedangnya, dan semua bangsawan akan terburu-buru ke barat. Wanita itu mengenakan gaun hitam, dan tangannya diletakkan dengan anggun di perutnya. Dia berbaring dengan tenang di dalam peti mati kristal. Ada sedikit kemerahan di bibirnya, membuatnya tampak menggoda tetapi, pada saat yang sama, juga berbahaya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik. Kulitnya seharusnya pucat secara tidak wajar karena bersembunyi di gua bawah tanah yang gelap ini selama bertahun-tahun, namun bukan itu masalahnya. Mungkin itu karena kontras dengan gaun hitamnya, kulitnya memancarkan kilau yang mengingatkan pada batu giyok putih. Hidungnya melengkung membentuk sudut yang indah, dan bibirnya berkilau memikat. Rahang bawahnya yang halus dan lehernya yang ramping semakin menonjolkan wajahnya yang bergerak, membuatnya sulit bagi siapapun untuk menolak pesonanya. Zuan belum pernah melihat gaun hitam yang dia kenakan sebelumnya, tetapi pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa itu adalah jubah Phoenix yang dikenakan oleh Permaisuri. Ada sulaman emas binatang keberuntungan di gaun sutra hitam, membuatnya terlihat megah dan anggun. Itu memberi pemakaiannya udara yang tak bisa dijelaskan. Gaun itu tidak pas, itu sedikit di sisi yang lebih besar. Namun demikian, lekuk tubuhnya yang indah masih samar-samar terlihat melalui gaun itu, mengisyaratkan betapa hebatnya sosoknya. Dia ditutupi sepenuhnya dengan kain, sehingga hanya kepala, tangan, kaki, dan sebagian kecil dari pergelangan kakinya yang mengintip. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa ada gelang merah yang mengunci tangan dan kakinya di tempatnya. Dia mengira akan melihat mumi atau nenek tua berkulit keras. Bahkan dalam situasi yang paling optimis, dia mengira dia akan menjadi bibi paruh baya atau semacamnya. Bagaimanapun, dia adalah ibu Fusu, dan Fusu sudah dewasa ketika dia meninggal. Melalui perhitungan itu, tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa dia setidaknya harus berusia 30 hingga 40 tahun ketika Ying Zheng menyegelnya. Bahkan jika penuaannya telah melambat karena segel tersebut, tentunya di segel selama ribuan tahun seharusnya telah melakukan sesuatu padanya. Namun, secara ajaib dia berhasil mempertahankan penampilan awet muda. Orang bisa dengan mudah salah mengira dia sebagai seorang wanita muda berusia awal 20-an. Apa-apaan? Bukankah dia terlalu muda? Selain itu, bagaimana dia begitu cantik? Apakah kamu sudah cukup melihat? Wanita yang terbaring di peti mati kristal tiba-tiba membuka matanya untuk menatapnya dengan dingin. Hati Zuan tersentak ketakutan. Beberapa saat yang lalu dia terlihat sangat cantik, tipe wanita yang akan menjadi fantasi pria, tetapi saat dia membuka matanya, wataknya berubah sama sekali. Matanya yang tajam membawa otoritas yang tak terlukiskan yang membuatnya merasa tinggi dan tidak bisa didekati. Rasanya hanya tepat bagi semua makhluk untuk bersujud di hadapannya. Tentu saja tidak. Apakah kamu tahu betapa cantiknya kamu? Zuan bersandar di peti mati saat dia menopang dagunya dengan tangannya, terus menatapnya dengan senyuman di bibirnya. Dia tidak menyukai bagaimana dia bertindak seolah-olah dia hanyalah seekor semut sebelum kehadirannya. Anda mungkin seorang permaisuri di masa lalu, tetapi dinasti Qin telah jatuh dari kejayaan. Berhenti mengudara di sini. Petik dua petik dua, Mili. Dia sedikit terkejut dengan tanggapan Zuan. Semua pria lain, kecuali Ying Zheng, sangat ketakutan dengan kehadirannya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jarang ada pria yang berani tersenyum dan bahkan menggodanya. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan kontraknya agar aku bisa menyegelnya, kata Mili. Saya akan menghukum orang ini nanti karena penghinaannya. Baik. Zuan juga mengkhawatirkan keselamatan cucu Yan, jadi dia tidak berani menunda masalah ini sama sekali. Dia mendorong tutup peti mati kristal itu, dan udara dingin segera menyembur ke arahnya, membuatnya gemetar tak terkendali. Apa-apaan, kamu benar-benar terbaring di tempat seperti ini selama beberapa ribu tahun. Pasti sangat berat bagimu. Zuan menggosok bahunya sendiri saat dia berserungeri. Iya, ini memang sulit, Gumam Mili dengan ekspresi merenung di wajahnya. Dia telah terjebak di sini begitu lama sehingga dia telah melupakan sebagian besar emosinya, jadi kekhawatiran Zuan yang tiba-tiba membuatnya merasa sedikit sedih. Namun, dia tidak membiarkan emosinya terlihat. Sebaliknya, dia mencemoh dengan dingin, jika kamu ingin tahu, kamu bisa mencoba berbaring di sini sendiri. Betulkah? Peti mati kristal ini tidak terlihat cukup besar untuk dua orang. Aku mungkin akan menghancurkanmu jika aku masuk juga. Apakah kamu yakin tidak keberatan? Tanya Zuan dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Petik 2.2, Mili. Kamu berhasil menguasai Mili dengan plus 444 rage. Dia tidak tahu bagaimana Zuan bisa memutarbalikkan provokasinya dengan cara yang konyol untuk menggodanya. Tahukah kamu apa konsekuensi dari menggodaku? Suara Mili menjadi dingin saat dia menatap Zuan dengan tajam. Wajar kalau aku bereaksi seperti ini setelah menyaksikan kecantikanmu. Apa yang bisa saya lakukan jika Anda secantik itu? Jawab Zuan sambil tersenyum. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir untuk membunuhku karena ini? Kematian hanya akan datang sebagai pelipur lara bagimu. Aku akan menggali bola matamu dan memotong lidahmu, ancam Mili dengan dingin. Tapi apakah kamu tidak akan menandatangani kontrak denganku? Kamu tidak akan bisa menyakitiku saat itu. Zuan mengabaikan ancamannya dengan acuh tak acuh. Mili tercengang. Itukah sebabnya kamu bertindak tanpa rasa takut? Zuan mengangguk. Tentu saja. Saya perlu menguji apakah kontrak Anda dapat diandalkan atau tidak. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda jika Anda akan mengancam saya setiap kali saya dengan santai berkomentar? Petik 2. Petik 2.2, Mili. Argumen Zuan terdengar sangat kuat sehingga dia tidak dapat menemukan bantahan untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, dia mendengus dengan tidak sabar dan berkata, berhentilah membuang-buang waktu dan selesaikan kontrak. Zuan menyerahkan kontrak kepadanya, hanya untuk melihatnya tetap tidak bergerak sama sekali, tidak mencapai untuk menerima kontrak sama sekali. Keduanya akhirnya saling menatap kosong. Kamu tidak bisa bergerak. Kamu tidak bilang. Zuan terkekeh malu-malu, Ahahaha, aku akan membantumu kalau begitu. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangannya, hanya untuk dikejutkan oleh dinginnya tubuhnya. Rasa dingin itu begitu menggigit hingga seolah meresap langsung ke tulangnya. Apakah kamu manusia atau hantu? Tanya Zuan sambil meneguk. Bagaimana menurut Anda? Mili menatapnya dengan senyum mengancam. Setelah akhirnya beradaptasi dengan rasa dingin yang mengejutkan, perhatian Zuan segera tertuju pada elastisitas tangannya yang menakjubkan. Dia tidak bisa membantu tetapi mencubit tangannya sedikit. Kemudian, tatapannya perlahan mengarah ke dadanya, dan dia bergumam pelan, sepertinya aku perlu mencobanya untuk mencari tahu. Namun, niat membunuh di matanya sudah cukup untuk membuatnya mundur dengan ketakutan. Dia mengerutu dalam keluhan, kaulah yang menolak untuk menjawab pertanyaanku dulu. Kemudian, dia mengoleskan sedikit darah di jarinya sebelum membubukannya pada kontrak. Mili baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tubuhnya tiba-tiba bergidik. Tatapannya tertuju pada noda darah di tubuhnya, dan matanya menjadi kontemplatif. Namun, Zuan sama sekali tidak memperhatikan reaksinya. Dia menghela nafas lega sebelum menyimpan kontrak di jubahnya. Kemudian, dia menoleh ke pedang di atas peti mati dan bertanya, aku hanya perlu menurunkan pedangnya, kan? Betul sekali. Berhati-hatilah, dan pastikan Anda tidak membiarkannya tergelincir. Saya tidak ingin ditikam sampai mati di saat-saat terakhir, jawab Mili. Zuan bingung. Jika pedang ini bisa membunuhmu, mengapa Ying Zheng tidak melakukannya saat itu? Benar-benar aneh bahwa dia mengalami kesulitan untuk menyegelmu. Petik 2. Kamu pasti punya banyak pertanyaan. Istrimu akan benar-benar mati jika kamu terus berlama-lama di sini, kata Mili. Jantung Zuan berdebar-debar karena tidak nyaman ketika dia mengingat situasi cucuyan. Tidak berani membuang waktu lagi, dia melompat ke udara dan meraih rantai logam dengan satu tangan dan pedang teye dengan tangan lainnya. Saat tangannya bersentuhan dengan gagang pedang, seluruh tubuhnya tiba-tiba tersentak, dan pikirannya terjun ke dalam kekacauan. Pada saat dia akhirnya berhasil keluar, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di istana bawah tanah tetapi Aula yang megah. Dia tidak bisa menafsirkan kata-kata yang bisa dengan tepat menggambarkan betapa megahnya Aula itu. Itu membuatnya merasa sangat tidak berarti, seolah-olah dia tidak lebih dari setitik debu di depan segalanya. Kamu di sini, sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar. Zuan segera mengalihkan pandangannya. Sebuah tahta naga ditempatkan di depan Aula, dan seorang pria berjubah hitam duduk tegak di atasnya. Kehadirannya sangat kuat, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah jempolnya. Wow, wataknya memang top-notch. Dia bisa terlihat keren hanya dengan duduk di sana. Andai saja saya bisa mempelajari setengah dari kemampuannya, tidak, bahkan 10% saja sudah cukup, saya akan menjadi anak paling keren di jalanan. Kamu siapa? Tanya Zuan dengan mata menyipit. Pria yang duduk di singgah sana naga itu penampilannya terselubung oleh lapisan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Namun, Zuan segera menyadari naga emas bercakar 5-1 tersulam pada jubah hitam pria itu, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Anda adalah founding sovereign emperor. Tidak masalah siapa aku, jawab nama yang mengenakan jubah naga. Yang penting adalah kamu ada di sini. Zuan menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa dia tahu kalau aku berniat menyelamatkan permaisuri, jadi dia akan membunuhku sekarang? Tunggu sebentar, aku bahkan menggoda milih sebelumnya. Mungkinkah dia memata-matai saya selama ini? Sial, aku akan mati kalau begitu. Pria berjubah naga itu bangkit, yang membuat Zuan mundur beberapa langkah karena ketakutan. Hanya saja Allah ini sangat besar, sehingga dia tidak dapat menemukan jalan keluar bahkan setelah memindai area tersebut. Anda tidak perlu takut, saya tidak berencana untuk mengambil hidup Anda. Melihat kekhawatiran Zuan, pria yang mengenakan jubah naga itu berkata. Orang yang bisa mengalahkan manusia, bumi, dan segel surga adalah orang yang bijaksana dan diberkati dengan keberuntungan. Anda layak melakukan itu, petik 2. Mengenai itu, aku masih kurang dalam hal pelatihan, jadi aku khawatir aku akan menurunkan ekspektasimu. Mengapa Anda tidak menemukan orang lain saja? Tanya Zuan dengan ragu-ragu. Mengingat betapa seriusnya pria yang mengenakan jubah naga itu berbicara, dia mengira bahwa pihak lain akan mengeluarkan misi yang sangat sulit. Itu mungkin sesuatu yang mengharuskanku untuk menerobos medan neraka atau semacamnya. Tidak mungkin aku melakukan itu. Baiklah, jawab pria berjubah naga. Zuan terkejut, tidak menyangka pihak lain akan begitu mudah bernegosiasi. Dia dengan cepat menambahkan, karena itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan dengan cepat pergi. Namun, auman naga yang bergema tiba-tiba terdengar, pria berjubah naga telah mencabut pedangnya. Kepulan asap mengepul di depan Zuan, dan samar-samar dia sepertinya melihat seluruh pasukan menatapnya dengan tenang. Sebuah keturunan pedangnya, dan semua bangsawan akan bergegas ke barat. Untuk beberapa alasan, Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat puisi yang telah dia baca di kehidupan sebelumnya. Saat itulah pria itu berbicara dengan otoritas dingin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak saya. Satu-satunya takdir yang menunggu mereka yang berani adalah kematian. Petik 2 A. Aku baru saja bercanda sebelumnya. Tetua, jangan ragu untuk menanyakan apapun dari saya. Baik itu menaiki gunung pedang atau turun di lautan api, saya akan melakukannya tanpa mengedipkan kelopak mata. Zuan segera mengubah kata-katanya. Sebuah benda hitam tiba-tiba terbang ke arah Zuan, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memegangnya. Hanya setelah menangkapnya, dia menyadari bahwa itu adalah pedang. Ketika dia mengangkat kepalanya sekali lagi, dia menyadari bahwa pria berjubah naga itu tidak memegang apapun lagi. Pedang yang dipegang Zuan saat ini adalah pedang yang sama dengan yang telah dihunus oleh pria berjubah naga sebelumnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pedang T. Dengan T. di tangan, cari Wes Haundil 3, dan Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan, kata pria berjubah naga. Bab 186, Sutra Asal Primordial Wes Haundil, sebagai seorang pejuang keyboard yang sering bergaul di forum di kehidupan sebelumnya, Zuan memiliki kesan nama ini. Tampaknya itu adalah tanah leluhur yang menguntungkan bagi keluarga kerajaan Kin. Tapi tetap, kenapa kamu tidak bisa memberitahuku untuk apa aku menuju ke Wes Dock Hill? Mengapa para ahli seperti Anda suka memainkannya secara rahasia? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa melakukan ini membuat Anda tampak bijak? Ingat, kamu harus membawa T. bersamamu ke Wes Haundil, perintah pria berjubah naga itu. Mengapa? Tanya Zuan. T.E. adalah kunci menuju Wes Haundil. Kunci. Zuan melihat pedang di tangannya saat dia bertanya-tanya seberapa besar pintu itu sehingga membutuhkan kunci sebesar itu. Tentu saja, saya tidak akan membuat Anda bekerja dengan sia-sia. Di segel dalam T.E. adalah paru pertama dari sutra asal primordial. Ini dapat meredam tubuh Anda dan memiliki efek pembersihan dan pemulihan yang kuat. Ini akan sangat membantu Anda. Petik 2. Sutra asal primordial. Ulang Zuan. Hanya dari namanya sendiri, dia bisa mengatakan bahwa itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang hebat. Dia tidak peduli tentang efek temper dan pembersihan, tetapi efek pemulihan adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan saat ini. Kemampuan Phoenix Nirvana Sutra untuk memperkuat tubuhnya ketika kesehatannya rendah memang luar biasa, tetapi juga sangat berbahaya. Jika dia gagal untuk mengawasi bar kesehatannya dan secara tidak sengaja melampaui batasnya, itu benar-benar akan menjadi akhir baginya. Selain itu, sebagian besar obat pemulihan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterapkan, termasuk tabib Surgawiji. Jika dia dalam kondisi kritis, kecil kemungkinan obat-obatan itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar dapat diandalkan adalah, fight in Brotter Spring, tetapi terlalu sulit untuk menariknya dari lotre. Bagaimana saya mengembangkan keterampilan? Tanya Zuan. Benamkan kesadaranmu pada pedang, dan kamu akan bisa merasakannya, jawab Ria berjubah naga. Zuan khawatir pihak lain akan mencoba merasukinya, jadi dia memastikan untuk menjaga kesadarannya tetap di sekitarnya. Bagaimanapun, itu adalah plot umum dalam serial drama dan novel yang pernah dia lihat di masa lalu. Dia mencoba memfokuskan kesadarannya pada T.S. Watt, dan serangkaian kata muncul di benaknya. Langit dan bumi belum terputus secara primordial, suram dan tak terlihat. Semuanya berasal dari primordial, petik 2. Saat itulah suara keyboard berbunyi, terdeteksi, gulungan rahasia West Hound Hill Primordial Origin Sutra. Gunakan untuk mengaktifkan fungsi keyboard, petik 2. Zuan sangat gembira, benar-benar kejutan yang tidak terduga. Saya benar-benar berhasil menemukan seni rahasia lain di sini. Dia dengan cepat menerima pilihan itu. Kabut hitam dengan cepat menyembur ke dalam kunci F3, membentuk jejak misterius di atasnya. Mulailah melembutkan tubuhmu. Keyboard diminta. Membuat tubuhku marah. Apa artinya ini? Namun, takut dia akan kehilangan kesempatan ini jika dia menolak opsi tersebut. Dia dengan cepat memilih. Ya. Setelah itu, dia melihat gelombang kabut hitam keluar dari keyboard dan memeluk tubuhnya. Dia merasa bahwa Key Dunia, bukan, itu adalah kekuatan yang jauh lebih murni dan bergizi daripada Key, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, mengalir ke dalam tubuhnya. Inikah, Key Primordial, yang sering dibicarakan buku. Dia bisa merasakan bahwa tubuh dan meridiannya sedang ditempa kembali oleh Key Primordial yang mengalir ke tubuhnya. Rasanya seperti dia basah kuyuk dengan nyaman di musim semi yang hangat, tetapi dari waktu ke waktu, akan ada sensasi sobek yang tajam seolah-olah seseorang sedang menggergaji dia. Untunglah rasa sakit itu meredah dengan cepat, dan ada perasaan gembira yang samar-samar setelah setiap ledakan rasa sakit. Jika bukan karena itu, dia akan berpikir bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Terdeteksi intiki tersegel di bawah perut. Singkirkan segelnya. Keyboard sekali lagi. Zuan tertegun sejenak di sana sebelum kegembiraan yang meluap-luap membasahi seluruh dirinya, dan dia hampir melompat ke girangan. Ya, hilangkan itu. Key Primordial menyembur ke arah perutnya untuk membuka segel, mirip dengan bagaimana energi dari kelopak Evanescen Lotus lakukan sebelumnya. Namun, yang berbeda adalah Key Primordial jauh lebih terkonsentrasi dan kuat. Energi dari Evanescen Lotus mungkin tidak cukup untuk merobohkan segel, tetapi di bawah serudukan kuat Key Primordial, kemacetan yang menghalangi jalannya sebelumnya mulai mengendur. Seolah merasakan keributan di sini, Key Primordial di bagian lain tubuhnya dengan cepat disalurkan untuk mengulurkan tangan membantu. Tidak butuh waktu lama untuk semua Key Primordial terkonsentrasi di perutnya, membuat Zuan merasa sangat gugup. Dia ingat mendengar dari Mitua bahwa wilayah itu sangat rapuh, dan bahkan kesalahan sekecil apapun dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Key Primordial lebih baik tidak membuat kesalahan di sini. Aku mungkin disegel sekarang, tapi setidaknya aku masih laki-laki. Jika Key Primordial ini menyerang terlalu keras dan secara tidak sengaja menjatuhkan, itu, aku mungkin akan menabrakan kepalaku ke pilar dan mengakhiri hidupku di sini sekarang juga. Beruntung Key Primordial jauh lebih tangguh dari yang dia duga. Segera, terdengar suara, pop, yang tidak jelas. Zuan merasakan sesuatu yang telah diblokir selama bertahun-tahun akhirnya terbuka, membuatnya segar dan segar. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang segel, tetapi dia tahu bahwa apapun yang ditanam padanya sebelumnya akhirnya dibatalkan. Apa yang membuat segalanya lebih baik adalah bahwa Key Primordial tidak menghilang setelah membuka segel. Itu terus beredar di seluruh tubuhnya untuk meredamnya. Zuan menunduk untuk melihat, dan matanya dengan cepat memerah karena kegembiraan belaka. Anak ayam kecil yang selama ini dia merasa sangat tidak aman akhirnya membuka sayapnya dan tumbuh menjadi raksasa. Perasaan bahwa dia akan bangun setiap pagi di kehidupan sebelumnya akhirnya kembali. Zuan tergoda untuk mengangkat kepalanya dan melolong seperti serigala untuk melampiaskan perasaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Akhirnya, akhirnya, saya akhirnya berhasil mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Selama ini, semua orang mengira bahwa saya telah menjalani kehidupan yang mewah. Ramah, tampan, baik hati, dan memiliki istri yang luar biasa, saya adalah perwujudan pemenang dalam hidup. Namun, hanya saya yang tahu yang terbaik bahwa itu semua hanyalah fasad. Jika saya bahkan tidak bisa mengerjakannya di sana, yang lainnya tidak ada artinya. Bersuka citalah, karena hari-hari berkubang dalam keputusasaan karena impotensi saya akhirnya berakhir. Jika bukan karena fakta bahwa terlalu memalukan untuk memberitahu orang lain bahwa dia dulunya impoten, dia akan membunyikan gom dan berkeliling mengumumkan berita gembira ini kepada semua orang. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat lagi, hanya untuk tersentak ketakutan. Tapi ini, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Menyaksikan sisa-sisa ki primordial terus melemahkan tubuhnya, dia merasa sedikit malu tapi gembira pada saat yang sama. Pada saat penempaan berakhir, tubuhnya telah pulih sepenuhnya dari luka sebelumnya, dan dia dipenuhi dengan energi. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah suara keyboard berbunyi sekali lagi, tidak dapat membuka fungsi baru karena sutra asal primordial tidak lengkap. Petik 2 Hm, Zuan tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia hanya memiliki setengah atas sutra asal primordial. Anda diberkati dengan bakat dan keberuntungan. Tidak disangka Anda dapat menyelesaikan level pertama temper dengan sangat cepat. Kekuatan, ketahanan, dan kemampuan pemulihanmu telah sangat ditingkatkan dari sebelumnya, kata pria berjubah naga. Setiap tingkat yang Anda tingkatkan dalam sutra asal-usul primordial, tubuh Anda akan mengalami perubahan transformatif. Pembudidaya dengan peringkat yang sama akan merasa sulit untuk menyakiti Anda, dan kerusakan yang Anda terima dari serangan pembudidaya peringkat yang lebih tinggi akan sangat berkurang juga. Jika Anda dapat mencapai level tertinggi dari keterampilan tersebut, selama Anda tidak digilim menjadi abu, tubuh Anda akan dapat beregenerasi kembali ke keadaan semula. Saat itu, Anda akan menjadi orang terkuat di dunia. Namun, bisakah kamu berhenti menunjukkan hal itu padaku? Zuan bingung. Dia menggeliat dengan tidak nyaman saat dia mencoba menyembunyikan tubuhnya sendiri, berkata, maafkan saya. Saya baru saja selesai melembutkan tubuh saya. Ini adalah reaksi alami, reaksi alami. Pria berjubah naga mendengus dingin saat dia berkata, Tentu saja aku tahu itu. Menurut Anda, bagaimana lagi Anda masih bisa berbicara dengan saya? Zuan menggaruk kepalanya dengan malu-malu saat dia mengganti topik, Ngomong-ngomong, mengapa hanya ada bagian atas dari sutra asal primordial di sini? Bolehkah saya tahu di mana bagian bawahnya? Setengah bagian bawah ada di West Houndale, jawab Pria berjubah naga. Kamu akan bisa mendapatkannya ketika kamu sampai di sana di masa depan. Zuan tidak bisa menahan keraguan apakah Pria itu sengaja melakukannya. Anda memberi saya rasa sutra asal primordial sebelumnya sebelum memberi tahu saya bahwa itu terbagi menjadi dua untuk memaksa saya melakukan permintaan Anda. Bagaimanapun, itu semua sepadan karena dia bisa melepaskan segel pada adik laki-lakinya. Belum lagi keterampilan ini bisa digunakan bersama dengan Phoenix Nirvana Sutra. Yang satu membutuhkan dia untuk terluka parah dan yang lainnya memungkinkan dia untuk pulih dengan cepat. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Sutra asal primordial mengharuskan Anda untuk sering mempraktikannya. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin mudah bagi Anda untuk naik ke level berikutnya. Lindungi diri Anda dengan baik. Jangan mati sebelum berhasil menemukan West Houndale, kata Pria berjubah naga. Terima kasih atas saran Anda, tetua. Bolehkah saya tahu bagaimana saya dapat menemukan West Houndale? Jawab Zuan. Pria berjubah naga terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, Aku tidak tahu. Apakah tidak ada tulisan, peta, atau apapun yang berfungsi sebagai petunjuk? Tanya Zuan. Tidak ada sama sekali. Pria berjubah naga menggelengkan kepalanya. Tidak ada sama sekali. Zuan terkejut. Bukankah ini jebakan terkutuk? Mengingat seberapa besar dunia ini, bagaimana saya bisa menemukan satu lokasi tanpa petunjuk sama sekali? Pria berjubah naga melanjutkan, Saya hanyalah sepotong jiwa saat ini. Pengetahuan saya terbatas, dan banyak waktu telah berlalu sejak itu. West Houndale mungkin tidak berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Anda hanya dapat mengandalkan diri Anda sendiri untuk itu. Petik 2. Sosoknya mulai pingsan, tampak seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Zuan dengan cemas bertanya, apakah ada batasan waktu untuk misi ini? Tidak sama sekali. Namun, ingatanku memberitahuku bahwa kamu harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin, jawab Pria berjubah naga. Zuan menghela nafas lega. Dia senang tidak ada batasan waktu di sini, jadi dia bisa meluangkan waktu untuk mencari West Houndale. Aura Pria berjubah naga semakin redup saat dia berkata, Aku akan segera menghilang. Tanyakan apakah Anda memiliki pertanyaan lain, dan saya akan menjawab Anda. Petik 2. Bagaimana saya harus menangani wanita di peti mati kristal? Tanya Zuan dengan hati-hati. Kilatan tajam melintas di mata pria berjubah naga saat dia menjawab, Bunuh dia. Bunuh dia. Zuan tercengang. Lagipula, kalian berdua dulunya adalah pasangan, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu kejam? Belum lagi, sangat disayangkan membunuh wanita secantik dia. Tapi dia jauh lebih kuat dariku. Bagaimana saya bisa tahan untuk membunuhnya? Petik 2. Kamu bisa melakukannya. Gunakan sutra asal primordial. Bersihkan. Pria berjubah naga itu akhirnya menghilang, hanya menyisakan beberapa gumaman. Pemandangan di depan Zuan menjadi kabur, dan pada saat dia tersadar dari linglung, dia sudah kembali ke istana bawah tanah. Di tangannya ada pedang T. Untuk apa kau bengong disana? Cepat turun disini. Teriak Mili. Bab 187, Kecelakaan. Zuan melepaskan talinya dan melompat turun dari udara, berkata, kamu lebih cemas dari yang aku kira. Wajah Mili menjadi gelap. Apakah anda memanfaatkan saya? Bagaimana saya berani melakukan itu? Zuan sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Baiklah, aku telah mengambil pedang itu sekarang. Apa kamu bisa pindah sekarang? Petik 2. Gunakan TSWOT untuk memutuskan belenggu di anggota tubuhku. Mili tiba-tiba tersentak saat dia melihat monster yang tumbuh di bawah perutnya. Wajahnya memerah saat dia berteriak, berani-beraninya kamu menyimpan pikiran kotor semacam itu padaku. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 678 Rage. Zuan segera ditempatkan dalam posisi yang canggung. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya saat dia berkata, maaf tentang itu. Sesuatu terjadi sebelumnya. Petik 2. Mili perlahan tenang setelah ledakan awal. Dia masih mengandalkan pihak lain untuk menyelamatkannya, jadi dia belum ingin berbalik melawannya. Jadi, dia mengubah topik dan berkata, apa yang terjadi sebelumnya? Bagaimana Anda berhasil mengatasi segel surga? Petik 2. Dia tidak terlalu memikirkan segel manusia dan segel tanah, tapi dia telah mendengar banyak hal tentang segel surga. Saat itu, Ying Zheng membual di hadapannya bahwa tidak ada yang bisa melanggarnya, mengatakan bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Zuan tercengang mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. Sepertinya dia mengira yang saya maksud adalah segel surga. Saya rasa tidak apa-apa juga. Dia mungkin akan marah lagi jika dia tahu bahwa pria berjubah naga menyuruhku membunuhnya. Jadi, dia mengikuti arus dan menjawab pertanyaannya dengan jujur, kami dipindahkan ke sebuah desa di Dongkomanderi saat meteor tiba-tiba jatuh dari langit. Setelah mempelajari detailnya, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sebenarnya, ada sesuatu yang tidak saya dapatkan tentang segel surga. Jika itu dibangun oleh Qin Shi Huang, mengapa dia membuat menyelamatkan Chen Zheng inti dari mengatasi segel? Chen Zheng memainkan peran besar dalam jatuhnya dinasti Qin, jadi tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Qin Shi Huang seharusnya menginginkan kematiannya lebih dari apapun. Petik 2 Mendengar pertanyaan itu, Mili menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Ying Zheng yakin tidak ada yang bisa membuka segel. Dia membangun segel dari potongan sejarah, menggunakan nasib negara Qin sebagai pengaitnya. Segel terikat pada hukum alam dunia, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh keinginan manusia. Mengenai pertanyaan yang Anda ajukan, itu karena kehendak surga berperan di sini, bukan milik Ying Zheng. Dinasti Qin akhirnya digulingkan oleh kaum revolusioner yang mendukung Chen Zheng. Karena segel surga dibangun dengan nasib dinasti Qin sebagai penjepitnya, kunci untuk menyelesaikannya adalah dengan memandu cuplikan sejarah menuju kejatuhan Qin. Ying Zheng mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berubah seperti itu. Betapa tidak terduga bahwa momen belas kasih benar-benar akhirnya menyelamatkan Anda. Tidak ada yang lebih ironis dari itu bagi seorang tiran seperti Ying Zheng. Ha ha ha. Mendengar tawanya yang heboh, Zhuang bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sangat membencinya? Itu bukan sesuatu yang harus Anda perhatikan. Mili mendengus sebagai jawaban. Zhuang mengangkat bahu acuh tak acuh. Wanita tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Kamu memang orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Meskipun kultivasi Anda rendah, Anda dapat menjelajah ke kedalaman istana bawah tanah dan menguraikan segel penekan jiwa. Sepertinya itu semua adalah takdir. Kata Mili dalam-dalam. Oh, bukankah itu berarti pertemuan kita juga hasil kerja takdir? Tanya Zhuang sambil terkekeh. Kamu telah memolok-olok saya berkali-kali. Apakah kamu bosan hidup? Ekspresi Mili menjadi dingin. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 345 rage. Zhuang tidak memikirkan ancamannya. Lagipula kau tidak bisa menyakitiku, kami sudah menandatangani kontrak itu. Selain itu, apa masalahnya jika saya berbicara sedikit lebih santai? Saya rasa Anda tidak memiliki terlalu banyak teman saat itu. Petik 2 Setelah terkena paku di kepala, wajah Mili memerah. Saya tidak butuh teman. Manusia adalah makhluk sosial, jadi bagaimana mungkin Anda tidak membutuhkan teman? Zhuang berkomentar saat dia berjalan kembali ke peti mati kristal. Dengan TSWOT, dia memutuskan belenggu yang mengikat anggota tubuhnya. Karena takdir membawa pertemuan kita, mengapa kita tidak berteman satu sama lain? Saat dia dibebaskan dari belenggu, Mili melompat keluar dari peti kristal ke sebuah patung batu di sampingnya. Dia memelototinya dengan dingin dan berkata, Aku akan memotong lidahmu jika kamu berani membuka mulutmu sekali lagi. Zhuang menjawab dengan senyum berseri-seri, saya tidak percaya itu. Sekarang setelah dia berdiri di tempat yang tinggi, dia terlihat lebih tinggi dan lebih anggun dari sebelumnya, seolah-olah seorang wanita cantik yang keluar dari lukisan. Kehadirannya menghembuskan nafas kehidupan ke dalam gua bawah tanah yang suram ini. Bodoh! Alis Mili terangkat saat dia perlahan melayang ke udara. Jubahnya berkibar dengan marah saat aura kuat meledak darinya. Aura yang kuat menghancurkan Zhuang, membuatnya tercekik. Kekuatan ini berkali-kali lebih kuat dari apa yang dirasakan dari Tae-e Swat sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah ditempa oleh Ki Primordial sebelumnya dan bahwa pedang Tae-e menangkal setengah dari tekanan untuknya, dia mungkin telah dipaksa berlutut sekarang. Meski begitu, Zhuang merasa tak bisa bertahan terlalu lama. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tekanan yang sangat besar membuatnya tidak mungkin untuk membuka mulutnya sama sekali. Mengambang di udara, Mili menyapukan tangannya ke belakang punggungnya saat dia menatap Zhuang dengan aura keagungan. Dia berkomentar dengan dingin, seseorang seperti Anda ingin berteman dengan saya. Zhuang mendorong sutra asal primordialnya hingga batasnya, menggunakan kehebatannya untuk membantunya menahan tekanan kuat padanya. Dia sudah bisa merasakan tulangnya berderit di bawah kekuatan, diambang menyerah. Sepertinya kamu punya nyali. Sayang sekali kau terlalu lemah, kata Mili dingin. Dia baru saja akan meningkatkan tekanan sedikit lebih jauh ketika dia tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin menerpa tubuhnya. Bingung, dia menundukkan kepalanya, hanya untuk tertegun di saat berikutnya. Demikian pula, Zhuang berada di tengah-tengah melawan tekanan yang diberikan padanya saat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Harga dirinya melarang dia untuk menundukkan kepalanya, jadi dia akhirnya melihat semua yang bisa dilihat. Bahkan ketika dia dihadapkan pada tekanan yang menakutkan, dia masih bisa berdiri sendiri melawannya tanpa menderita luka apapun. Namun, pemandangan yang dia lihat sekarang meninggalkan sensasi panas di hidungnya. Dia harus segera membekap hidungnya untuk mencegah darah mengalir keluar. Sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi pakaian mili tiba-tiba pecah tanpa peringatan apapun. Itu direduksi menjadi pecahan kecil yang tersebar dengan cepat bersama angin, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Tubuhnya benar-benar menunjukkan betapa biasnya surga kadang-kadang, memperhatikan beberapa orang jauh lebih banyak daripada yang lain. Setiap garis di tubuhnya tampaknya diukir dengan hati-hati, dan kulitnya berkilau hangat seperti batu biok yang berharga. Ah! Mili segera tersadar dari linglung, dan sedikit kebingungan akhirnya memecahkan ekspresinya yang tinggi. Dia dengan cepat melesat ke belakang patung untuk bersembunyi sambil berteriak, tutupi matamu. Jangan lihat! Petik 2 Zuan dengan patuh menutupi matanya, hanya saja ada sedikit celah di antara jari-jarinya yang memungkinkannya untuk mengintip sedikit. Melihatnya menyembunyikan tubuhnya dalam kepanikan, senyuman aneh muncul di bibirnya saat dia berkata, benar-benar takdir yang bermain di sini. Surga pasti telah melihat bagaimana Anda menindas saya, jadi dia memberi Anda peringatan keras untuk itu. Petik 2 Tutup mulutmu, atau aku akan membunuhmu. Mili dengan cepat memutar jarinya untuk menjalin Ki di sekitar tubuhnya, membentuk jubah hitam di sekelilingnya. Hanya saja jubah hitam yang terbuat dari Ki tidak terasa meyakinkan seperti pakaian asli. Berpikir tentang bagaimana tubuhnya benar-benar terpapar Zuan, dia hampir pingsan karena marah. Anda telah berhasil menguasai Mili untuk plus 999 Rage. Zuan tidak bisa menahan diri untuk menjawab, saya mendengar bahwa barang-barang yang diproduksi di dinasti Qin, baik itu senjata atau batu bata, harus diberi label dengan nama pengrajinnya. Jika ada cacat pada suatu barang, pengrajin harus bertanggung jawab atasnya. Karena itu, barang-barang dari dinasti Qin seharusnya memiliki jaminan kualitas. Apa yang bisa ku katakan, sepertinya rumor sama sekali tidak bisa dipercaya. Petik 2 Omong kosong Tidak peduli seberapa bagus jubahku, bagaimana mungkin itu bisa bertahan selama beberapa ribu tahun tanpa merendahkan. Mili mengutuk Zuan Saya terlalu terburu-buru untuk menghadapinya sehingga itu benar-benar tergelincir di pikiran saya. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 813 Rage. Zuan merasa sedikit sakit hati dengan banyaknya poin Rage yang muncul di sistemnya. Sial, semuanya akan sia-sia. Dia masih ingat sumpah yang dia buat untuk menyelamatkan Kiao Sui Ying. Dia mengatakan bahwa dia lebih suka tidak menggambar apapun yang baik untuk tiga kali berikutnya selama dia bisa mendapatkan keyakinan di Broterspring. Tentu saja, dia telah memikirkan tindakan balasan sebelumnya. Dia berpikir bahwa selama dia menarik lotere segera setelah dia mendapatkan poin kemarahan untuk tiga kali berikutnya, dia akan dapat meniadakan konsekuensi dari sumpah tanpa menderita terlalu banyak kerugian. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih atas kontribusi besar yang dibuat Mili ke akun poin Rage-nya. Apakah Anda memiliki pakaian yang bisa saya ganti? Tanya Mili. Zuan harus mengerahkan semua pengendalian dirinya untuk menahan tawa. Ya, tapi ini pakaian ku. Jika Anda tidak keberatan. Petik 2. Lempar. Teriak Mili. Zuan mengeluarkan satu set pakaian baru dari kopernya dan melemparkannya. Dia tahu bahwa dia akan berada di penjara bawah tanah selama 10 hari atau lebih, jadi dia memastikan untuk membawa pakaian ganti juga. Sekarang dia memikirkannya, dia cukup menyedihkan sebagai transmigrator. Para transmigran lain yang pernah dia baca di novel biasanya dilengkapi dengan cincin penyimpanan dan segala macam artefak keren, yang memungkinkan mereka berkeliling dengan tenang. Namun, dia harus membawa tas lumpuh kemanapun dia pergi. Reputasinya yang keren di sini benar-benar rusak. Sebuah lengan bersalju keluar dari belakang patung untuk menangkap pakaian sebelum dengan cepat menariknya kembali. Berputar. Jika Anda berani melihat ke arah saya, saya akan menggali mata Anda bahkan dengan risiko melanggar kontrak. Petik 2. Ini tidak seperti kamu memiliki sesuatu yang belum aku lihat, Gerutu Zuan kesal. Apa katamu? Wajah Mili sangat merah sehingga hampir terlihat seperti akan meledak. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 684 kemarahan. Tidak ada. Merasa bahwa toleransi pihak lain sudah mencapai batasnya, Zuan dengan cepat menoleh. Tidak ada artinya bagiku mendapatkan lebih banyak poin rage sekarang. Tidak ada gunanya mengambil risiko sekarang. Suara gemerisik bergema di belakang patung saat Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggambar lotre. Dia menyadari bahwa dia telah mengumpulkan total-total 7.434 poin kemarahan, dan dia cukup terkesan dengan betapa cepatnya dia mendapatkan poin kemarahan. Wow, ini bahkan belum lama sejak pemundian terakhir, tapi saya sudah mengumpulkan begitu banyak poin rage. Aku hampir seperti pemanen rage points. Aku akan bisa menggambar lotre sebanyak 74 kali. Tentunya aku tidak bisa begitu beruntung karena tidak menggambar satupun item sama sekali, kan? Petik 2 Zuan dengan gugup menekan bilas pasi, hanya untuk melihat, terima kasih telah berpartisipasi, terima kasih telah berpartisipasi. Bahkan sampai ke 74 kalinya, dia sebenarnya tidak mendapatkan apapun sama sekali, bahkan tidak satupun buah ki. Apa-apaan, bagaimana di dunia sumpah saya begitu efektif? Zuan menelan ludahnya saat dia memutuskan untuk tidak pernah membuat sumpah biasa lagi. Benar-benar ada sesuatu yang menyeramkan tentang membuat janji di dunia ini. Saya selesai. Mili tiba-tiba berteriak, suaranya kembali kedingin biasanya. Sepertinya dia berhasil pulih dari rasa malunya yang sebelumnya. Bab 188, Penghormatan Darah Zuan dengan cepat menoleh, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Jika Mili terlihat anggun dan menggoda dengan jubah pengadilan sebelumnya, pakaian pria membuatnya terlihat gagah dan mengesankan. Dia gagah seperti pria, namun lembut seperti wanita. Wow, kamu terlihat sedikit lebih tampan dariku, meski kamu masih kurang dalam aspek maskulinitas. Secara keseluruhan, saya akan mengatakan bahwa Anda sedikit di bawah saya. Setidaknya gadis-gadis di jalanan tidak akan menyadari kehadiranmu ketika kamu berdiri di sampingku, kata Zuan. Mili sudah mulai terbiasa dengan mulut busuknya sekarang. Dia menatapnya dengan tajam dan berkata, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zuan sudah menyelah. Hem. Apa terjadi sesuatu? Saya tidak melihat atau mendengar apapun. Petik dua. Bibir Mili mengendap saat melihat bagaimana Zuan memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Heh. Sepertinya dia masih memiliki kebijaksanaan. Namun, dia segera menahan senyumnya dan kembali ke tampilan mengesankannya yang biasa. Ah benar, permaisuri kakak, kamu harus mengikutiku sekarang untuk menyelamatkan Cuyang. Saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Seru, Zuan. Kamu memanggilku apa? Alis Mili terangkat. Kakak, tanya Zuan. Maksudku, kamu tampaknya sedikit lebih tua dariku, jadi aku tidak bisa memanggilmu adik kecil. Atau apakah kamu lebih suka aku memanggilmu bibi atau nenek? Nenek, kelopak mata Mili bergerak-gerak saat suara retakan bergema dari buku-buku jarinya. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 256 kemarahan. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berkata dengan dingin, ayo pergi dan selamatkan istrimu. Zuan segera melihat ke atas, hanya untuk menyadari bahwa setiap tingkat segel setinggi puluhan meter, dan dindingnya terlalu mulus untuk menopang. Dia mungkin berhasil jatuh ke sini, tapi dia tidak punya cara untuk bangkit kembali. Jadi, dia hanya bisa menoleh ke Mili dengan malu-malu dan berkata, Kakak Permaisuri, tolong aku. Seseorang dari peringkat kultivasi Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyajikan saya teh saat itu. Mili mendengus dingin. Tetap saja, dia mencengkeram pakaiannya dan terbang ke atas. Melihat seberapa dalam gua ini, Zuan tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Kiao Suying bisa bangkit kembali. Namun, dia segera ingat tanaman merambat miliknya yang dapat diperpanjang dan berpikir bahwa itu tidak akan menjadi masalah baginya sama sekali. Untuk sesaat di sini, Zuan bertanya-tanya apakah dia bisa berpura-pura akrofobia di sini sebagai alasan untuk memeluk tubuh Mili. Itu hanya sekilas sebelumnya, tapi tubuhnya benar-benar luar biasa seperti yang bisa dibayangkan. Tapi kemudian, dia memikirkan tentang tekanan mengerikan yang dia derita sebelumnya dan dengan cepat menghilangkan pikiran itu. Keamanan adalah yang utama. Setelah Kiao Suying berpisah dengan Zuan, dia menuju ke lapisan paling atas, di mana Cucuyan masih terikat ke altar. Saat melihat bahwa dia masih bertahan sejauh ini, dia menghela nafas lega. Salju, Cucuyan memperhatikan keributan itu dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa Kiao Suying sendirian. Dia langsung bertanya dengan terburu-buru, di mana Ah Su? Mungkinkah dia? Hanya memikirkan nasib buruk yang mungkin menimpa Zuan membuat suara Cucuyan tersendat, menyebabkan matanya memerah. Kiao Suying menghela nafas dalam-dalam. Dia sungguh cantik. Dia terlihat seperti peribahkan saat menangis. Sulit bagiku untuk menolak pesonanya meskipun aku juga seorang wanita. Nonacu, apakah kamu tidak membenci di masa lalu? Mengapa anda begitu mengkhawatirkan dia sekarang? Tanya Kiao Suying. Saat dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dia tidak bisa tidak melirik ke arah segel saat dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Zuan saat ini. Cucuyan sedikit terkejut dengan betapa berbedanya Kiao Suying menyapanya, tetapi dia mengerti bahwa tidak mungkin yang terakhir dapat mempertimbangkan untuk memanggilnya Nona Muda, karena dia melayani Tuan yang berbeda. Dia telah membuat pemorbanan yang sangat besar untuk saya. Dia bisa kabur dengan selamat jika dia memilih untuk meninggalkanku. Petik 2. Apakah hanya itu saja? Tanya Kiao Suying saat dia duduk di dekat altar. Cucuyan tercengang oleh pertanyaan Kiao Suying. Memang, apakah alasan mengapa saya merasa sangat khawatir benar-benar karena dia telah menyelamatkan hidup saya? Dia berpikir tentang bagaimana Zuan terus memeluknya bahkan saat bertarung dengan para prajurit zombie, bahkan tanpa ragu menggunakan tubuhnya untuk melindunginya berkali-kali. Setelah itu, dia bahkan dengan berani menantang bahaya Soul Suppression Cell hanya untuk secercah harapan bahwa dia bisa dibebaskan dari altar. Yang paling penting dari semuanya, dia bahkan rela melepaskan Evanescent Lotus, bahan penting yang dia butuhkan untuk menyembuhkan impotensi, untuk menyelamatkannya yang sekarat. Mengingat ekspresi sedih di wajahnya setelah itu, sebuah senyuman tanpa sadar merayapi wajah Cucuyan. Namun, dia segera tersadar dari pikirannya ketika dia ingat bahwa Kiao Suying telah kembali tanpa Zuan di sisinya. Snow, di mana dia sekarang? Apakah terjadi sesuatu di segel? Tanya Cucuyan dengan cemas. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kami telah berhasil mengatasi ketiga segel itu bersama-sama, jawab Kiao Suying. Sepertinya kamu cukup tangguh untuk bisa mengatasi segel itu. Aku benar-benar meremehkanmu selama ini, kata Cucuyan sambil mendesah. Dalam pandangannya, meskipun Zuan memiliki segala macam cara misterius, bagaimanapun juga, dia masih seorang kultifator peringkat ketiga. Dia secara alami percaya bahwa itu adalah Kiao Suying yang memiliki peringkat kultifasi lebih tinggi di sini yang berkontribusi lebih banyak. Kiao Suying menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Nona Chu, sepertinya kamu benar-benar tidak memahaminya. Cucuyan mengedipkan matanya dengan bingung, tidak memahami alasan di balik kata-kata pihak lain. Snow, kamu tampaknya telah berubah. Anda dulu sangat membenci Ah Su, dan Anda berdua selalu berdebat tentang segalanya. Tapi sekarang, aku tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata, tapi sikapmu terhadapnya telah berubah banyak. Petik 2 Jantung Kiao Suying berdetak kencang. Dia dengan cepat berseru, kamu terlalu memikirkannya. Orang itu masih sama membenciku seperti biasanya. Petik 2 Hanya memikirkan bagaimana pria itu telah membuatnya marah berkali-kali selama beberapa hari terakhir sudah lebih dari cukup baginya untuk mengertakkan gigi karena marah. Snow, kamu masih belum memberitahuku di mana dia berada, kata Cucuyan dengan cemberut. Dia pergi untuk menyelamatkan wanita misterius itu. Siapa tahu, mungkin dia akan terpesona olehnya juga. Kiao Suying memikirkan suara mili dan menebak bahwa yang terakhir pasti wanita yang cukup cantik. Segel yang kuat ini digunakan untuk menyegel wanita itu, yang berarti dia pasti orang yang sangat berbahaya. Saya benar-benar tidak tahu apakah menyelamatkannya adalah hal yang benar atau tidak, kata Cucuyan karena khawatir. Kiao Suying sedikit tidak senang dengan jawaban Cucuyan. Nonacu, alih-alih mengkhawatirkan kedamaian dan kemakmuran seluruh umat manusia, mengapa Anda tidak lebih mengkhawatirkan orang itu dulu? Ini sudah mendekati waktu yang kami berdua sepakati, tapi dia masih belum keluar. Saya benar-benar tidak tahu apakah dia telah bertemu dengan bahaya atau tidak. Petik 2. Cucuyan sedikit tertegun mendengar kata-kata itu. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Udara jahat tiba-tiba menyembur ke arah mereka, menyebabkan kedua wanita itu menoleh. Jenderal Lapis Bajah Hitam, pada suatu saat, telah kembali ke altar. Mereka dengan cepat melirik ke arah danau, hanya untuk melihat bahwa danau itu sudah tenang. Semua roh jahat yang melarikan diri sebelumnya dihancurkan atau disegel kembali. Kiao Suying segera melompat berdiri dan berdiri di depan Cucuyan, melindunginya. Jantungnya berdebar-debar karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan Jenderal Lapis Bajah Hitam karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka. Salju, cepat pergi. Kamu bukan tandingannya. Seru Cucuyan. Itu tidak akan berhasil. Kami telah melalui banyak hal untuk menyelamatkan Anda, jadi bagaimana kami bisa menyerah sekarang? Lagipula, aku sudah berjanji pada orang itu untuk melindungimu. Kiao Suying mengerutkan bibirnya rat-rat. Hem, di mana pria lainnya, Jenderal Lapis Bajah Hitam melihat sekeliling, tapi Zuan tidak terlihat. Kiao Suying khawatir Zuan belum menyelamatkan wanita misterius itu, jika demikian, memikat Jenderal Lapis Bajah Hitam itu akan membatalkan upaya mereka, jadi dia menjawab, dia sudah pergi. Kiri, Jenderal Lapis Bajah Hitam itu tercengang. Dia pikir dia bisa lepas dari genggamanku setelah berani menyamar sebagai Founding Sovereign Emperor di hadapanku. Wajah Kiao Suying dan cucu Yan memucat. Wanita misterius itu benar, Zhang Han benar-benar telah melihat kebohongan Zuan. Lupakan, saya akan menyelesaikan masalah dengan dia setelah saya memperbaiki segel. Jenderal Lapis Bajah Hitam memandang Kiao Suying saat dia bertanya, apakah Anda berniat menghentikan saya? Tanpa repot-repot menjawab pertanyaan itu, Kiao Suying mengangkat tangannya dan memanggil daun-daun hijau yang tak terhitung banyaknya di sekelilingnya sebelum melemparkannya ke Jenderal Lapis Bajah Hitam seperti silet. Setelah mengkonsumsi Fight In Brother Spring, Zuan, dia telah mendapatkan kembali setidaknya setengah dari kekuatannya sekarang. Namun, dalam menghadapi serangannya, Jenderal Lapis Bajah Hitam itu bahkan tidak repot-repot menghindar sama sekali. Daun-daun hijau itu layu di hadapan kabut hitam yang menyelimuti dirinya. Kiao Suying mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia mulai memacu pertumbuhan rambutnya. Namun kali ini, dia tidak melancarkan serangan. Sebagai gantinya, dia menciptakan semak duri di sekitar altar, berharap untuk menghentikan Jenderal Lapis Bajah Hitam itu selama mungkin. Enyahlah. Zhang Han memanifestasikan tombak di tangannya dan menyapu secara horizontal, membelah semak duri menjadi dua dengan segera. Kiao Suying sudah mempersiapkan mental dirinya untuk yang terburuk, tetapi meskipun demikian, dia tidak berpikir bahwa keterampilan pertahanan terkuatnya bahkan tidak akan bisa bertahan sedetik sebelum musuh. Dia mencoba menghindari serangan itu, tetapi dia masih terlambat sepersekian detik. Dia, juga, dipukul tepat oleh hantaman tombak, menyebabkan tubuhnya terbang di udara seperti karung pasir sebelum menabrak sisi gua. Zhang Han tidak berniat melepaskan Kiao Suying begitu saja. Dia terbang ke tempat di mana Kiao Suying akan mendarat sebelumnya dan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi di posisinya. Dengan cibiran dingin, dia berkata, karena kamu adalah teman dari orang bodoh yang berani menyamar sebagai yang mulia, aku akan mengirimmu juga. Kiao Suying tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri lagi. Karena tidak punya pilihan, dia mempersiapkan dirinya untuk mengaktifkan refleksi bulan untuk memblokir serangan fatal ini, tetapi sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Hentikan di situ, atau aku akan menggigit lidahku dan mengakhiri hidupku sekarang. Itu dari Cucu Yan. Dia tahu bahwa nilai upeti akan sangat berkurang setelah mati, memungkinkan dia menggunakan ini untuk melawan Zhang Han. Usahanya berhasil. Zhang Han berhenti sejenak sebelum segera kembali ke altar. Senang sekali kau mengingatkanku. Saya mungkin telah mengikat anggota tubuh Anda, tetapi Anda masih bisa menggerakkan lidah Anda. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengetukkan jarinya di dagu dan menutup semua gerakannya. Lupakan, mungkin ada kerumitan jika aku menyeretnya keluar. Saya akan menangani upeti dulu. Petik 2 Zhang Han mulai bernyanyi dalam bahasa yang tidak jelas. Kabut hitam berkumpul dari sekitarnya untuk berkumpul di sekitar altar, menyebabkan udara menjadi kental seperti tinta. Setan dari segala bentuk ukuran tampaknya tersembunyi di dalam kabut hitam, perlahan-lahan mencakar jalan menuju Cucu Yan. Tidak peduli seberapa tangguh mental Cucu Yan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut oleh monster-monster itu. Dia ingin lari, tetapi belenggu di lengannya melarangnya untuk bergerak sama sekali. Kiao Sui Ying menggigit bibirnya saat dia maju sekali lagi untuk menyelamatkan Cucu Yan. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan membiarkanmu mati bersamanya. Ejek Zhang Han Sebuah tangan yang terwujud dari kabut hitam bergegas dan menggenggam erat Kiao Sui Ying, menjebaknya di tempat. Kekuatannya sepertinya memudar di hadapan kabut hitam, membuatnya tidak berdaya. Tangan itu mengangkatnya dalam upaya untuk melemparkannya ke dalam kabut hitam, hanya untuk suara keras yang tiba-tiba bergema keseberang olah. Berani, beraninya kau menyakiti wanita kaisar berdaulat ini. Tangan Zhang Han bergetar karena suara ledakan yang tiba-tiba, dan udaranya tampak sedikit mengempis. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal, hanya untuk melihat dua anak laki-laki ramah tamah berjalan ke arahnya. Zuan dan Mili Mili melirik Zuan dengan terkejut. Teriakan yang terakhir benar-benar menyebabkan jantungnya bergetar. Sesaat di sana, udara mengesankan yang dia pancarkan pada saat itu benar-benar membawa sebagian dari bakat Ying Zheng. Namun, mengingat bahwa Zuan yang mereka bicarakan di sini, dia dengan cepat membuang pikiran itu dari benaknya. Serupa dengan itu, Zhang Han juga tertegun sesaat, tapi dia dengan cepat membentaknya dan mencibir dengan dingin. Aku pikir kamu telah melarikan diri, tapi siapa yang mengira kamu akan sangat bodoh untuk kembali. Saya masih belum menyelesaikan masalah dengan Anda karena meniru yang mulia. Namun, Zuan mendengus dengan dingin dan berkata, Penghinaan. Beraninya kamu berbicara begitu arogan padaku. Apakah Anda ingin sembilan keluarga Anda dimusnahkan? Petik 2. Kiao Suying dan cucu yang terkejut dengan kata-kata itu. Mereka tahu latar belakang Zuan cukup baik untuk mengetahui bahwa itu adalah ketakutan kosong, tapi penyamarannya sudah terlihat. Mengesampingkan mereka, bahkan Mili tidak bisa membantu tetapi langsung meliriknya. Kulit orang ini lebih tebal dari tembok kota. Berapa lama lagi Anda berniat untuk menyamar sebagai yang mulia? Saya tidak punya waktu untuk membahas masalah ini lebih awal, tetapi Anda benar-benar mencoba untuk melampaui kepalaku, bukan? Tekanan kuat meledak dari Zhang Han, menghancurkan semua orang termasuk Kiao Suying dan Cucu Yan. Zuan juga merasakan napasnya tiba-tiba melelahkan di bawah tekanan, tapi untungnya, dia sudah memikirkan tindakan balasan sebelumnya. Dia dengan cepat bersembunyi di balik tubuh Mili, dan seperti yang dia duga, tekanannya segera berkurang secara signifikan. Jadi, dia dengan gembira melanjutkan ejekannya, berani. Bahkan jika Anda tidak mengenali saya, bukankah seharusnya Anda setidaknya mengenalinya? Petik 2. Siapa itu? Zhang Han melihat ke arah Mili, tapi dia tidak dapat mengenalinya karena pakaian prianya. Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian tidak peduli siapa yang kamu bawa ke sini. Zhang Han, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sudah melupakan aku. Ejek Mili. Zhang Han tertegun. Dia mungkin tidak bisa mengenali penampilan Mili, tapi suara itu terdengar sangat familiar baginya. Dia mulai menilai dia dengan ama sebelum berseru ngeri, Mili. Mili melangkah maju dan mengejek, sepertinya kamu masih mengingatku. Kiao Sweying dan Cucu Yan mulai menilai Mili dengan rasa ingin tahu. Dari suaranya, mereka tahu bahwa dia adalah wanita yang disegel di sana, tetapi mereka tidak berharap dia begitu cantik. Namun, yang lebih menarik perhatian Cucu Yan adalah fakta bahwa dia mengenakan pakaian pria, mungkin pakaian Suan. Apakah dia telanjang saat Suan menyelamatkannya dari segel? Sementara segala macam pemikiran memenuhi pikiran kedua wanita itu, raut wajah Zhang Han berubah menjadi sedikit mengerikan, dan bahkan suaranya mulai bergetar ketakutan. B. Bagaimana kamu bisa keluar? Pertama-tama, hanya masalah waktu sebelum aku berhasil membuka segelnya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak akan bisa melarikan diri? Tanya Mili dingin. Zhang Han menoleh ke Zuan dengan marah dan berteriak, kau lah yang membebaskannya. Anda berhasil menguasai Zhang Han dengan plus 999 rage. Zuan mengangkat bahu dengan santai, berkata, apakah saya perlu izin Anda untuk menyelamatkan wanita saya sendiri? Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Petik 2. Petik 2. Cu Cu Yan. Petik 2. Petik 2. Mili. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai Ying Zheng? Menurut Anda, siapa yang Anda katakan adalah wanita Anda? Apa kau tahu kesalahan besar yang kau buat dengan membebaskannya? Raung Zhang Han dengan gelisah. Sebelum Zuan sempat bertanya tentang itu, Mili sudah menyela dengan harum. Zhang Han, kamu telah menjadi anjing penjaga Ying Zheng selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagiku untuk menyelesaikan masalah denganmu. Petik 2. Zhang Han mengayunkan tombaknya ke samping dan mencibir dengan dingin. Saya ditugaskan untuk menjaga tempat ini dan membuat Anda tetap tersegel atas perintah yang mulia. Karena kamu berhasil melarikan diri, aku hanya perlu memenjarakanmu kembali ke segelmu. Petik 2. Kamu ingin menyegelku kembali. Mili tertawa terbahak-bahak. Kamu. Alih-alih menanggapi ejekan Mili, Zhang Han mendorong tombaknya ke depan seperti naga yang tangguh ke arah Mili, menghasilkan momentum hebat yang membuat Zhu Han dan yang lainnya ngeri. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan terkoyak jika serangan itu ditujukan kepada mereka. Namun, dengan harum dingin, Mili bergegas ke depan untuk menghadapinya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengungkap pelanggarannya. Dengan tidak ada yang menjaga altar lagi, kabut hitam yang dipenuhi dengan iblis keji perlahan mulai menghilang. Zhu Han memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke altar dan membantu Kiao Sui Ying. Melihat kedua wanita itu, dia bertanya dengan cemas, Apakah kalian berdua baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kedua wanita itu menjawab serempak, yang mengejutkan mereka berdua. Zhu Han juga terkejut karenanya. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia ketahuan selingkuh oleh istrinya. Pada akhirnya, cucu Yan yang membentaknya terlebih dahulu dan berkata, Kamu harus melihat ke Snow. Cederanya jauh lebih parah dari saya. Saat segel telah dipasang di mulutnya, kata-katanya sedikit teredam. Zhu Han menoleh ke Kiao Sui Ying dan bertanya, Bagaimana perasaanmu? Kiao Sui Ying mendorongnya dan berkata, Saya tidak akan mati. Menyadari jejak darah yang menetes di sudut bibirnya, Zhu Han dengan cepat menekannya dan berkata, Jangan bergerak, kamu telah mengalami luka yang parah. Anda harus segera menyalurkan ki anda untuk meringankan kondisi anda. Petik 2 Kiao Sui Ying secara naluriya ingin membantahnya, tetapi merasakan kekhawatiran dalam suaranya, dia akhirnya memutuskan untuk menahan lidahnya. Sementara itu, cucu Yan sedikit bingung dengan interaksi tidak wajar mereka. Keduanya biasanya berubah menjadi pertengkaran sengit begitu mereka bertemu satu sama lain, tetapi suasana di antara mereka terasa sedikit berbeda pada saat ini, bahkan hampir lembut. Bam! Gedebuk tumpul tiba-tiba terdengar. Mereka bertiga segera menoleh, hanya untuk melihat Zhang Han pingsan di tanah. Mili perlahan berjalan menuju Zhang Han dan berkata, selama bertahun-tahun aku disegel, aku bersumpah bahwa hal pertama yang akan kulakukan saat aku bebas adalah membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Zhang Han naik dari tanah saat dia mengangkat tangannya, memanggil tentara terakota di belakangnya. Mereka segera mencabut senjata dan mengarahkannya ke Mili. Mili memelototi mereka dengan keras dan meraum, aku adalah permaisuri dari dinasti Qin besar. Siapa yang berani tidak menghormati saya? Petik 2. Para prajurit terakota segera meletakkan senjata mereka dan berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Aku bersumpah dalam hidupku yang terkutuk, aku belum pernah melihat tentara yang lebih tak berduri dari itu. Balas Zuan di kepalanya. Zhang Han juga tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Dia meraum ke arah tentara terakota dengan marah, dia telah dicopot dari posisinya oleh Yang Mulia. Untuk apa kau takut padanya? Petik 2. Meskipun melolong marah, tentara terakota tidak menanggapi sama sekali, berpura-pura mati. Mili menghentikan langkahnya dan melambaikan lengan bajunya di depannya. Garis cahaya merah melintas di udara, dan tangan Zhang Han yang memegang tombaknya tiba-tiba jatuh ke tanah. Zuan dan dua wanita di sampingnya hampir melotot. Zhang Han adalah lawan yang sama sekali tidak berdaya sebelumnya, bahkan ketika dia menganggapnya enteng. Namun, Mili benar-benar bisa memotong tangannya hanya dengan lambayan lengan bajunya. Perbedaan kecakapan begitu besar sehingga mereka bertiga berjuang untuk menerimanya. Mili mengayunkan lengan bajunya keluar, merasa jijik seolah-olah tangannya ada sesuatu yang najis. Dia menatap Zhang Han dengan dingin saat dia berkata tanpa ekspresi, sekarang, apa lagi yang harus saya putuskan? Zhang Han dengan cepat mundur beberapa langkah, tapi tanpa diduga, dia tidak setakut yang dipikirkan Mili. Saya akui bahwa saya memang bukan lawan bagi Anda, tetapi apakah Anda berpikir bahwa Yang Mulia tidak akan mempersiapkan apapun untuk berurusan dengan Anda jika segelnya rusak? Bab 190, Pemulihan Mata Mili menjadi kaku. Dia menyiapkan tangan. Itu karena ingatan akan hubungannya denganmu sehingga dia memilih untuk menyegelmu daripada membunuhmu, kata Zhang Han. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mili sudah menyela dengan menyeringai, seolah dia benar-benar bisa membunuhku. Memang, Yang Mulia tidak dapat membunuhmu pada awalnya. Namun, dia segera menemukan sesuatu yang bisa melakukannya. Namun, karena kamu sudah disegel, dia mempercayakan item itu kepadaku jika terjadi kecelakaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan datang di mana saya benar-benar harus menggunakannya. Jawab Zhang Han. Saya ingin melihat apa yang Anda miliki yang bisa membunuh saya. Ejek Mili, sama sekali tidak memikirkan ancamannya. Pernahkah Anda mendengar tentang air mata merah nyonya siang? Air mata merah nyonya siang. Mili mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang ini. Wajar jika Anda tidak melakukannya, karena ini adalah sesuatu yang terjadi setelah Anda disegel. Zhang Han mulai mengenang masa lalu. Suatu ketika Yang Mulia sedang berpergian ketika dia menghadapi badai di kuil gunung siang dan tidak dapat menyeberangi sungai. Jadi, Yang Mulia bertanya kepada Imam Besar Dewa macam apa, Tuan Siang, itu, yang mana, Imam Besar menjawab bahwa dia adalah Putri Yao dan Istri Sun, satu, dan dia dimakamkan di sini. Yang Mulia sangat marah pada Tuan Siang, percaya bahwa dia sengaja bertindak melawannya. Jadi, dia memerintahkan anak buahnya untuk menebang semua pohon di gunung siang. Tapi tiba-tiba, tetesan merah tiba-tiba jatuh dari langit dan dengan cepat mewarnai tanah di sekitar gunung siang menjadi merah. Semua prajurit yang melakukan kontak dengan tanah merah akan menghilang menjadi debu. Pertemuan tunggal itu membunuh lebih dari setengah penjaga istana Yang Mulia, dan bahkan Yang Mulia sendiri hampir selesai juga. Spekulasi kemudian muncul bahwa tetesan merah adalah simbol kemarahan Lord Siang, pembalasan surgawi terhadap mereka yang tidak menghormatinya. Yang Mulia memerintahkan Imam Besar untuk memimpin sekelompok pembudidaya ke gunung siang dan mengeluarkan tiga tetesan racun mematikan darinya. Racun itu dikenal sebagai, air mata merah nyonya siang. Yang Mulia sendiri telah menggunakan satu, dan dia mempercayakan dua lainnya kepada saya jika Anda pernah membuka segel Anda. Petik 2 Mili mencibir sebagai jawaban, kamu membuatnya terdengar luar biasa, tapi aku tidak percaya bahwa racun di dunia ini akan sehebat itu. Zhang Han menghela nafas dalam-dalam sebelum melirik ke arah danau, berkata, kekalahan dalam pertempuran Zhang Wu mengakibatkan kematian 200 ribu tentara Qin, tetapi Anda juga harus tahu bahwa tentara itu adalah elit dinasti Qin kita. Ada banyak ahli di antara mereka, mereka tidak mungkin bisa dikalahkan semudah itu bahkan jika mereka telah meletakkan senjata mereka. Petik 2 Hati Mili tersentak karena takjub, dan dia berkata dengan heran, kamu menggunakan racun itu untuk melawan mereka. Memang, jawab Zhang Han dengan anggukan. Suaranya bergetar karena ketakutan, itu hanya tetesan. Satu tetesan, dan 200 ribu tentara elit dinasti Qin berubah menjadi debu. Petik 2 Wajah Mili menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya, hanya untuk tiba-tiba menyadari keberadaan tetesan merah di telapak tangannya. Ada benang merah yang menghubungkan dari bawah tetesan merah sampai ke sikunya, dan itu masih mengalir ke atas. Enyahlah, teriak Mili dengan dingin. Aura yang kuat menyembur keluar saat dia menyalurkan Qinnya ke arah benang merah itu, berharap untuk memaksanya keluar dari tubuhnya. Pada tingkat kultifasinya, kebanyakan racun tidak bisa lagi berharap untuk mengancamnya lagi. Namun, kerutan yang dalam segera terbentuk di dahinya. Benang merahnya mungkin tipis, tapi tidak bisa dihentikan. Qinnya dengan cepat menghilang di hadapan racun, sehingga yang paling bisa dia lakukan hanyalah memperlambat penyebaran racun sedikitpun. Tidak berguna, air mata merah nyonya siang, adalah racun yang bahkan bisa membunuh dewa bumi, jadi bagaimana mungkin kau bisa menahannya. Petik 2 Suara Zhang Han tidak membawa kegembiraan, hanya ketakutan dan kesedihan. Jelas, racun telah mengingatkannya pada masa lalu, menyebabkan rasa bersalah dan segala macam emosi dengan cepat membanjiri pikirannya. Sementara itu, tiga orang lainnya yang menyaksikan keributan itu tercengang. Beberapa saat yang lalu Mili membuat pintu masuk yang menakjubkan dan menaklukkan Zhang Han dengan mudah. Tapi siapa yang mengira bahwa tiba-tiba akan ada perubahan besar seperti itu? Zuan tahu bahwa mereka akan menjadi mangsa Zhang Han jika Mili dihabisi. Tidak mungkin dia bisa menerima hasil ini setelah semua yang dia lakukan untuk membebaskan Mili. Dia segera berteriak, putuskan tanganmu dan hentikan penyebaran racunnya. Air mata merah Lady Xiang tidak akan bisa membunuh Earth Immortal jika bisa ditangani dengan mudah. Sejak dia terkena racun, racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika dia memutuskan tangannya sekarang. Petik 2 Mili menoleh dan menatap Zuan dengan heran. Kamu tidak menginginkan kematian saya. Bagaimana mungkin aku mengharapkan kematian permaisuri kakak? Bahkan jika kita hanya melihat ini dari sudut pandang estetika, kamu terlihat jauh lebih menyenangkan daripada Zhang Han itu. Petik 2 Cucu Yan dan Kiao Sui Ying saling pandang. Orang itu benar-benar kurang ajar. Bagaimana bisa dia menemukan keberanian untuk menggoda zombie wanita yang kuat itu? Dalam pandangannya, manusia normal tidak mungkin hidup selama itu, jadi mereka berasumsi bahwa Mili adalah zombie seperti Zhang Han dan yang lainnya, meskipun cantik. Zhang Han juga tidak bisa berkata-kata. Tunggu sebentar, apakah dia secara tidak langsung mengatakan bahwa aku jelek? Anda berhasil menguasai Zhang Han untuk plus 444 rage. Kamu memintanya. Zhang Han berubah menjadi seikat aura hitam dan menyerbu ke arah Zuan. Dia mungkin telah kehilangan tangannya, tetapi perbedaan dalam peringkat kultifasi mereka mutlak. Bahkan jika dia kehilangan kakinya di atas tat, dia masih bisa membunuh Zuan dengan mudah. Zuan mungkin bisa menghindari serangan itu dengan skill gerakannya, tapi apa yang akan terjadi pada Kiao Sui Ying dan Cucu Yan di belakangnya jika dia melakukan itu? Jadi, dia memilih untuk mengertakan gigi dan mencoba untuk menangkis serangan dengan Tai Sword. Di sisi lain, Mili melambaikan lengan bajunya, dan Te Sword tiba-tiba terlepas dari tangan Zuan dan menembus tepat ke dada Zhang Han secepat sambaran petir. Dampaknya mendorong Zhang Han kembali ke ujung seberang olah bawah tanah dan menjepitnya tepat ke dinding. Zhang Han menunduk untuk melihat pedang Te. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya terlebih dahulu sebelum dengan cepat digantikan dengan pengunduran diri. Dia bergumam lemah, ini juga baik-baik saja. Bagus semuanya sudah berakhir, saya sudah disiksa selama beberapa ribu tahun sekarang, dan sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke bumi. Petik 2 Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lembut dan lembut sebelum kepalanya akhirnya terkulai lemas di lehernya. Dia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Zuan mengacungkan jempol ke arah Mili dan berkata, Wow, kamu benar-benar bisa membunuh Zhang Han yang kuat itu dalam satu pukulan. Rasa hormatku untuk permaisuri kakak yang besar menyembur seperti air pasang sungai yang tiada henti. Petik 2 Kata-kata itu membuat Zuan mengarahkan pandangannya ke arah Zhang Han, dan tiba-tiba, dia merasakan simpati untuk Zhang Han. Dia adalah jenderal yang berdiri di depan di masa krisis dinasti Qin dan membalikkan keadaan para pemberontak. Banyak yang mengira bahwa dia akan menjadi penyelamat yang akan menghidupkan kembali dinasti Qin yang sekarat, tetapi dia akhirnya menyerah kepada musuh setelah kekalahan besar. Seolah itu belum cukup, dia bahkan merencanakan kematian 200 ribu tentara elit terakhir mereka. Dia telah jatuh dari seorang pahlawan menjadi penjahat dalam sekejap. Rasa bersalah yang besar pasti telah menggerogoti hatinya selama bertahun-tahun. Keinginannya untuk hidup mendorongnya untuk terus hidup dalam keadaan yang menyedihkan hingga hari ini. Kemungkinan besar, peniruan Ying Zheng Zuan, kembalinya Mili, dan pembalasan 200 ribu roh jahat telah mengeruk ingatannya di masa lalu, sesuatu yang dia coba abaikan sampai hari ini, dan itu akhirnya menghancurkan ingatannya. Hati dan memaksanya untuk memilih kematian. Mungkin karena perasaannya telah didengar, tubuh Zhang Han tiba-tiba mulai hancur bersama angin. Seiring dengan kematiannya, tali hitam yang mengikat cucu Yan akhirnya menghilang juga. Zuan dengan cepat menariknya dari altar dan berseru, Sayang, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Cucu Yan masih tidak bisa bergerak dengan benar karena Meridian Ki hancur, jadi dia hanya bisa runtuh lemah dalam pelukannya. Jejak kemerahan muncul di pipinya. Menyadari betapa lemasnya tubuhnya, Zuan dengan cepat memindahkannya ke sisi Kiao Sui Ying sebelum bergegas ke Mili. Permaisuri kakak, kamu baik-baik saja. Kamu hanya ingin bertanya padaku bagaimana istri kecilmu bisa diselamatkan, bukan? Mili langsung melihat pikirannya dan mendengus dengan dingin. Zuan tersenyum malu-malu dan berkata, Aku juga mengkhawatirkanmu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Petik 2. Dia membungkuk lebih dekat, berniat untuk melihat bagaimana situasi dengan lengannya. Namun, Mili melambaikan tangannya dan mendorongnya, menghalangi pandangannya. Dia berkata dengan dingin, Bagaimana mungkin racun seperti itu bisa menggangguku? Itu bagus, itu bagus. Zuan menghela nafas lega. Kakak Permaisuri, bisakah kau memenuhi janjimu dan memberitahuku bagaimana cara menyembuhkan istriku? Mili mengalihkan pandangannya antara Zuan dan Cucu Yan sejenak saat ekspresinya berkedip sedikit. Dia sepertinya membuat keputusan yang sangat sulit. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Jantung Zuan berdegup kencang. Namun, Mili hanya menggelengkan kepalanya saat dia menatapnya dengan tatapan aneh. Cucu Yan berbicara dengan lemah, runtuhnya meridian kisaya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah, kamu seharusnya tidak mempersulit dia. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mencoba mengakhiri hidup saya di masa depan. Petik 2 Setelah bagaimana Zuan dan Kiao Suiying telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkannya, bahkan jika dia menemukan hidupnya tidak berarti, dia tidak akan merongrong pengorbanan yang telah mereka buat untuknya dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Mili mendengus dingin. Tidak perlu menggunakan trik seperti itu padaku. Menyelamatkanmu bukanlah masalah besar bagiku. Saya hanya merenungkan sesuatu yang lain. Petik 2 Zuan sangat senang mendengarnya. Permaisuri kakak, tolong beritahu kami. Secerca harapan juga muncul di mata cucu Yan. Terlepas dari kata-katanya yang acu-ta'acu, dia telah dikenal sebagai anak ajaib bahkan sejak usia muda. Tidak mungkin dia akan puas dengan hidup sebagai orang cacat selama sisa hidupnya. Sementara itu, Kiao Suoying tertarik dengan kata-kata Mili. Berdasarkan pengetahuannya, tidak ada di dunia ini yang bisa memulihkan meridian Ki yang hancur. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya metode seperti apa yang ingin digunakan Mili di sini. Apa kau tidak mempelajari sutra asal primordial? Ki primordial adalah Ki paling murni di dunia, lahir pada awal dunia. Selain melembutkan tubuh sendiri, bisa juga digunakan untuk menyembuhkan luka orang lain, kata Mili. Jantung Zuan berdegup kencang. Tunggu sebentar, bagaimana kamu tahu bahwa aku telah mempelajari sutra asal-usul primordial? Apa menurutmu aku tidak akan tahu bahwa Ying Zheng menyegel sutra primordial origin di Taya Swat? Huff. Bahkan jika aku tidak mengetahuinya, aku juga bisa tahu sebanyak itu sejak aku melihatmu. Tubuh yang telah ditempa oleh Ki primordial sangat berbeda dari manusia biasa. Petik 2 Saya melihat, sangat gembira, Zuan dengan cepat menuju kecucuian, berharap untuk memasukkan Ki primordialnya ke dalam tubuhnya untuk menyembuhkannya. Namun, Mili segera menyela, menanamkan Ki primordial ke tubuh orang lain tidak akan bekerja sebaik tubuhmu. Itu hanya akan memungkinkan dia untuk hampir mendapatkan kembali mobilitasnya dan menjadi mandiri, tetapi dia tidak akan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berkultivasi. Petik 2 Wajah Zuan memucat, itu berbeda dari apa yang kamu katakan. Apa yang membuatmu panik? Mili memelototinya sebelum melanjutkan, belum lama ini, saya belajar hal lain yang seharusnya membuatnya mudah pulih sepenuhnya. Terima kasih telah menonton!